kontribusi dari kecelakaan kerja berikut juga ada penyakit penyakit akibat kerja rata-ratanya adalah sebanyak 2,78 juta kematian terkait pekerja per tahun sumbernya dari International Labor Organization tahun 2019 nah sebanyak 374 juta kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang tidak fatal tidak fatal masuknya yang pertama bisa meninggal yang kedua yang fatal ya yang fatal itu bisa meninggal berikutnya yang hilangnya kemampuan mata untuk melihat berikutnya ada lengan ataupun kaki ya tidak dapat melakukan aktivitas secara normal artinya masuknya adalah permanent disability oke nah kalau yang tidak fatal angkanya 374 juta ya yang mana pekerja tidak masuk ke tempat kerja kurang lebih sekitar 5 hari baik data kecelakaan kerja yang ada di Indonesia sumbernya dari BPJS Penangka Kerjaan tahun 2021 jadi sebanyak 114.235 kasus di tahun 2019 mengalami peningkatan ya peningkatan di tahun 2020 mencapai 177.161 kasus ya artinya apa disini perusahaan walaupun sudah menerapkan SMK3 baik dia SMK3 BP50 atau SMK3 ISO 45001 menandakan bahwasannya masih ada potensi potensi terjadinya ada ada kecelakaan kerja akibat dari ada ada aktivitas yang memunculkan memunculkan bahaya seperti itu ada video terjadinya kalau kalian berbicara dengan saya, itu benar sekuruh sekuruh salah satu kejadian kecelakaan kerja akibat dari munculnya bahaya terkait dengan keselamatan ada bahaya mekanikal di sana, sehingga menyebabkan ada kecelakaan kerja faktor daripada manusia juga berkontribusi dan juga ada unsaved condition kondisi tidak aman seperti itu, kita lanjutkan kita langsung masukin ke materi inti kita terkait dengan ISO 45001 ISO, lembaga penatap standar internasional, yang sudah diakui banyak standar yang mereka sudah terbitkan nanti akan saya jelaskan, jadi berdiri pada tahun 1946, Yamarna berbasis di Janewa Swift data teradetnya hingga dengan saat ini sebanyak 165 negara, terdiri atas 794 teknikal komite, salah satu teknikal komite 283 nah itu termasuk yang mendevelop untuk ISO 45001 berikutnya adalah mengembangkan dan mempublikasikan standar internasional berikutnya lebih dari 23.791 standar internasional yang meliputi aspek bisnis dan teknologi baik, contoh standar yang telah terbit kita bisa lihat di sini ada 14.001 2015 standar sistem manajemen lingkungan berikutnya ada ISO 22000 tahun 2005 terkait dengan standar sistem manajemen keamanan pangan berikutnya ISO 9001 2015 standar sistem manajemen mutu yang kita ketahui bersama teman-teman sudah menerima materi ini dari ibu berikutnya berikutnya ISO 27000 2005 tentang standar sistem manajemen keamanan keamanan informasi nah ini semuanya termasuk produk dari dari ISO oke kita bahas lebih spesifik ISO 45001 secara pengertiannya adalah standar internasional ya ISO 45001 ini adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan sistem manajemen K3 ya sebagai penoban penoban bagi organisasi dalam meningkatkan kinerja K3 kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dalam hal mencegah cedera dan kesehatan kesehatan yang buruk secara proaktif ya oke nah ini salah satu ISO family yang mana kita juga sudah ketahui bersama sudah ada di webinar sebelumnya ya di bulan ramadhan yang diisi juga oleh ibu Madiyeni ya termasuk Madiyeni termasuk dari ISO member ya 283 yang mana terkait ini ya ISO PAS itu 45005 tahun 2020 tentang pedoman ya K3 dalam situasi pandemi Covid-19 oke dan beberapa ISO family lainnya yang saat ini dalam proses pengembangan ya yang mana dikembangkan oleh tim-tim yang ada di seluruh dunia seperti itu oke nah hasil yang diharapkan dalam penerapan ISO 45001 2018 yang pertama adalah perbaikan berkelanjutan ya continuously improvement terhadap performa K3 dari organisasi atau perusahaan berikutnya diharapkan perusahaan atau organisasi dapat mematuhi persyaratan hukum ya atau peraturan perundangan dan berbagai persyaratan persyaratan lainnya berikutnya adalah untuk mencapai tujuan K3 keselamatan dan sehatan kerja yaitu diharapkan zero evidence ya atau zero harm dan juga ada zero zero fatality ya beberapa perusahaan ada yang menggunakan zero evidence zero harm zero fatality namun mempunyai tujuan yang sama adalah nol-nol kerugian terkait dengan pekerja manfaat penerapan ISO 45001 2018 kita lihat di sini yang pertama adalah dapat meningkatkan kinerja atau performa performa K3 secara sistematis secara bertahap berikutnya mengurangi insiden dan biaya yang timbul akibat akibat insiden ya kejadian yang ada di tempat kerja meningkatkan kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan hukum yang tadi kita juga sempat bahas ya persyaratan hukum yang lebih spesifiknya adalah terkait dengan K3 dan persyaratan persyaratan lainnya mengurangi gangguan terhadap operasional ya di level operasional ada bahaya ada risiko di level strategis juga ada isu-isu ada kebutuhan dan harapan ada orang lingkungnya memunculkan memunculkan risiko kita kurangi risikonya oke berikutnya adalah mengurangi biaya premi premi asuransi mengurangi tingkat aksensi karyawan dan berikutnya memperoleh pengakuan dan reputasi dari pihak-pihak yang berkepentingan stakeholder shareholder ya atau pihak kepentingan lainnya baik nah tujuan dari SMK3 ini ya berdasarkan isu 45001 2018 adalah yang pertama kita bisa lihat menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat tempat kerja yang aman bebas dari kecelakaan kerja dan tempat kerja yang sehat bebas dari penyakit akibat kerja berikutnya mencegah sidra dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja dan berikutnya adalah meningkatkan performa K3 yang tadi ya baik nah cakupan implementasi isu sejauh ini ya di tingkat internasional kita lihat sebanyak 36.654 organisasi atau perusahaan di 196 negara yang mana telah mengimplementasikan isu 45001 terbanyak adalah di Cina sebanyak 10.213 yang kedua Italia yang ketiga UK yang keempat India Indonesia di peringkat keberapa ternyata berdasarkan data yang ada dari isu itu di peringkat 19 ya peringkat 19 kurang lebih itu di angka 404 perusahaan yang sudah terverifikasi isu 45001 tahun 2018 seperti itu oke evolusi sistem manajemen K3 yang kita ketahui bersama bahwasannya diawali oleh ya tahun 1999 ya OSAS OSAS diterbitkan oleh BSA ya itu pada tahun 1999 tentang sistem manajemen K3 pertama tapi dikeluarkan oleh oleh BSI bukan ISO ya untuk kemudian di 2007 akan ada-ada pengembangan ya dan berikutnya direpisi menjadi tahun 2000 apa OSAS tahun tahun 2007 dan berikutnya pada tahun 2013 ISO mengajak beberapa negara untuk merumuskan ISO waktu yang 2001 untuk kemudian 2015 DIS itu yang pertama diedarkan berikutnya 2017 pernah dibuat pernah dirilis X-Disk nya yang pertama namun gagal berikutnya di 2018 kemudian ada X-Disk yang terakhir ya final itu kemudian disahkan menjadi ISO 45001 diterbitkan oleh ISO maka secara otomatis OSAS itu sudah ditarik untuk kemudian ke Indonesia diadopsi yaitu pada tahun 2018 ya untuk kemudian dibentuk suatu tim di Indonesia yang mana akan menetapkan ya standar nasional Indonesia ya diadopsi ke SNI jadi kemudian pada tahun 2019 dikeluarkanlah ISO SNI ISO 45001 2018 oleh badan standar nasional atau BSN seperti itu oke perubahan utama yang kita ketahui bersama di ISO 45001 bahwasannya ada perubahan terminologi ataupun istilah berikutnya ada perubahan struktur high level structure ya ada perubahan struktur berikutnya adalah prosedur terdokumentasi menjadi informasi terdokumentasi istilah baru walaupun menggunakan rasa lama kan gitu ya tetap disana sebenarnya dibutuhkan bisa jadi dokumen prosesnya itu adalah prosedur atau atau flow chart berikutnya penambahan persyaratan konteks organisasi dan persyaratan pekerja dan pihak-pihak yang berkepentingan nah ini termasuk yang membedakan ya dengan ISO 9001 dengan ISO 14001 ada kata pekerja tidak terdapat persyaratan untuk manual K3 walaupun sebenarnya perusahaan masih banyak juga menggunakan manual untuk mencantumkan ruang lingkupnya ya ini juga ada mencantumkan isu-isu internal dan isu-isu eksternalnya ya tidak ada masalah untuk itu namun persyaratannya harus terdokumentasi untuk ruang lingkup dan juga ada ada risiko dan peluang nantinya peluang K3 berikutnya ada penekanan terhadap penggunaan pemikiran berbasis risiko dalam hal ini adalah risiko K3 berikutnya ada persyaratan tindakan kecegahan dihilangkan maksudnya statement pencegahan itu dihilangkan maknanya tetap berada di di klausul 6 untuk kemudian penekanan atau mengurangi risiko atau tindakan untuk menghilangkan bahayanya ada di klausul 8 berikutnya tanggung jawab secara keseluruhan pada top management namun ada yang menyatakan bahwa perusahaan MR itu statementnya sudah dihilangkan namun manajemen masih bisa mengutus perwakilannya untuk dia dalam hal sebenarnya tanggung jawabnya untuk level managerial itu maju 3 langkah MR bisa mundur 2 langkah berikutnya ada manajemen perubahan berikutnya ada 11 faktor kunci keberhasilan penerapan penerapan SMK3 baik susunannya ada ruang lingkup ada acuan normatif istilah dan definisi yang 1 2 3 itu bukan persyaratan namun yang persyaratan yang wajib dipatuhi sebagai kepatuan untuk apa ya penerapan SMK3 ini adalah di klausul 4 hingga klausul 10 ya namun walaupun bukan persyaratan di klausul 1 2 3 ataupun ada klausul 0 ya nah itu tetap menjadi referensi untuk perusahaan untuk melihat ya background dibuatnya standar tersebut berikutnya terkait dengan ruang lingkupnya normatifnya seperti apa terus lagi ya terminologinya seperti apa nah itu bisa menjadi referensi dalam hal implementasi di klausul 4 hingga klausul klausul 10 seperti itu 4 konteks organisasi hingga ke peningkatan atau perbaikan berikutnya nah kita ketahui bersama di sini ada isocycle ya ada plan do check check action bukan plan do tracking aja kan gitu ya bukan plan do cari alasan nah dalam hal ini plan do check action nah berbeda sekali dengan yang siklus sebelumnya ya yang dia osas 18.001 di sini ada buletan yang besar itu di tengah yang mana itu ada kepenyeminan dan partisipasi pekerja dianggap di sini sebenarnya isocycle ini di tengah itu adalah sebagai hati gitu kan hati dari dari sistem manajemen ini hati dari isocycle ini diharapkan di sana di hati itu peran manajemen untuk berkontribusi besar gitu ya untuk bertanggung jawab secara penuh dalam hal semua proses yang ada di klausul 4 hingga klausul klausul 10 seperti itu dengan keluaran yang diinginkan dari SMK 3 termasuk dapat prevent gitu kan yang mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja meningkatkan nilai investasi perusahaan sebagai contoh baik kita bisa bahas di sini lebih lanjut terkait dengan sub-sub klausul dari masing-masing klausul tadi ya di klausul 4 ada klausul konteks organisasi ada 4 klausul di sana klausul 5 ada kemimpinan dan partisipasi pekerja ada 4 sub-klausul berikutnya ada klausul 6 perencanaan berikutnya klausul 7 ada dukungan hingga klausul 10 terkait dengan perbaikan namun ya materi ini saya enggak jabarkan dari klausul 4 hingga klausul 10 namun saya berbasis saya akan bahas terkait dengan berbasis berbasis proses ya jadi nanti berbasis proses akan kita mulai dari klausul 5 ya baik kita langsung bahas nah ini menarik saling untuk kita sharing teman-teman jika nanti teman-teman ada input ada saran di sesi Q&A kita akan bahas bareng ya nah disini kita mulai dengan demonstrate leadership and commitment to the OHS management system jadi CITO management diharapkan untuk menunjukkan kepemimpinannya dan juga komitmennya terkait dengan SMK SMK 3 berarti disini masuknya di klausul klausul 5 kan itu ya 51 ya untuk berikutnya masuk di klausul 54 ya ada membuat proses untuk konsultasi dan partisipasi untuk pekerja nah terus lagi ada maintain itu kan ya ada memelihara proses nanti ada penjelasan ataupun kalimat ataupun kata nanti ya di beberapa kalimat itu menyatakan ada maintain kita pelihara proses dan retain kita simpan gitu kan ya ada simpan informasi terdokumentasinya jadi bermakna nanti disana ada bisa berupa SOP ada bisa prosedur untuk yang dokumen disimpan bisa berupa berupa catatan oke kemudian masuk di langkah yang ketiga adalah memahami konteks dan menentukan ruang lingkupnya strip update gitu kan ya ketika nanti proses di klausul 1 hingga klausul 16 itu sudah dilaksanakan untuk kemudian nanti akan ada di update lah konteksnya untuk kemudian nanti skop yang sudah ditetapkan untuk kemudian nanti di review kembali berikutnya ada langkah yang keempat ada penetapan kebijakan K3 kelima ada penentuan risiko dan peluang dan memelihara prosesnya untuk menentukan risiko dan peluang tersebut berikutnya menentukan ataupun mengidentifikasi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya dan juga memaintain prosesnya bisa berupa menyediaan prosedur ataupun flowchart dan sebagainya membuat menetapkan tujuan K3 dan memaintain prosesnya berikutnya adalah perencanaan untuk aksi untuk tindakan untuk menekan risiko atau memanfaatkan peluangnya tindakan untuk mematuhi persyaratan hukum tindakan juga untuk perencanaannya terkait dengan tangkap darurat tujuan K3 dan juga program audit temuan audit direncanakan bagaimana pemenuhannya gitu kan untuk meng-close temuan auditnya berikutnya menentukan dan juga mengkomunikasikan tanggung jawab dan kewenangan terkait dengan dengan pekerja dan memaintain prosesnya berikutnya menentukan sumber daya sumber daya bisa manusia bisa budget K3 gitu kan untuk kemudian itu termasuk di sana adalah kompetensi kompetensi berarti terkait dengan pekerja kan gitu ya terkait dengan kompetensi pekerja berikutnya adalah melaksanakan mengontrol melihara gitu kan operasional proses artinya ada proses produksi atau proses operasional yang ada yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan juga dalam hal pelaksanaan internal internal audit program audit yang harus ditetapkan harus dikontrol harus dilaksanakan berikutnya mengawasi mengontrol procurement pembelian purchasing dan juga ada tindakan atau perencanaan terkait dengan situasi tanggap darurat langkah ke-13 memulai untuk memonitor menganalisa mengevaluasi kinerja dalam hal ini K3 termasuk kita juga harus melakukan management review tahapan selanjutnya melaporkan menginvestigasi mengambil tindakan dan juga mengelola insiden dan ketidaksesuaian yang ada di kelasul 10 berikutnya adalah management change yaitu kelasul 8 untuk kemudian dari tindakan tersebut untuk kemudian akan ada langkah untuk manajemen perubahan dari apa ya terkait ada tindakan perbaikan gitu kan ya terus lagi ada tindakan pencegahan terkait dengan risiko pemanfaatan peluang untuk kemudian ada perubahan-perubahan tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas itu kan ya untuk kemudian nanti dibuatkan dibuatkan prosesnya kemudian dievaluasi terkait dengan pematuhan dan juga mendemonstrasikan continual improvement nah disana ada mohon izin ya itu management as the needed arise itu balik lagi ke tahap ketiga nanti akan saya repisi klausul yang di tahap 16 itu nanti balik lagi prosesnya adalah di tahapan yang pertama demonstrate leadership and commitment to the OHS management system kita bahas satu-satu oke yang pertama demonstrate leadership and commitment to the OHS management system SMK3 jadi berdasarkan proses ini bahwasannya kebanyakan perusahaan itu langsung melangkah ke langkah ke klausul 4 kan gitu ya tapi tidak serta-merta dibuat fondasinya dalam hal ini atau management ditetapkan komitmen ditetapkan atau ditunjukkan terkait dengan kepemimpinannya karena itu tadi banyak karena hanya sertifikasi saja gitu kan ya atau untuk kepotpingan lain terkait dengan tender nah namun untuk biar proses SMK3 ISO 45001 ini apa ya dapat dijaga terus lagi dapat lebih efektif penerapannya adalah dari penetapan ataupun ya terkait dengan kepemimpinan daripada sito manajemen tersebut untuk sebenarnya ditetapkan bisa berupa SK gitu kan ya untuk ditetapkan terkait dengan komitmennya dan juga terkait dengan kepemimpinannya juga sito manajemen juga disarankan untuk menunjukkan kepada pekerja bahwasannya sebagai contoh misalkan dia hadir dalam proses meeting gitu kan ya terus lagi dia juga ikut hadir dalam hal proses konsultasi berikutnya juga dia mendukung untuk membentukan daripada P2K3 nah yang pertama harus ditetapkan terlebih dahulu ya dari topnya kita tetapkan tetapkan aturannya tetapkan atau kita tunjukkan terkait dengan komitmen nah dalam hal sebagai contoh disini manajemen puncak menunjukkan kemimpinan dan komitmen berkenaan dengan sistem manajemen nah kita lihat di gambar ini project manager dalam hal top manajemen decide ikut melakukan melakukan inspeksi berikutnya di gambar berikutnya top manajemen juga ikut kegiatan konsultasi kan gitu ya karena memang perannya adalah banyak konsultasi adalah di top di top manajemen berikutnya penatapan budget top manajemen juga dalam hal ya pengambilan keputusan ya dalam proses konsultasi dan partisipasi kemudian dalam hal penentuan budgetnya berikutnya mendukung dalam pelaksanaan dari pada ya konsultasi dan partisipasi di level non pekerja eh non manajerial nah berikutnya di tahapan yang kedua membuat proses konsultasi dan partisipasi pekerja strict maintain artinya ada dokumen proses yang harus ditetapkan oleh oleh perusahaan baik nah dalam hal konsultasi nah disini top manajemen berperan penuh sebenarnya untuk melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan beda hal dengan partisipasi pekerja 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 keaktifan pekerja sebagai contoh misalkan adalah identifikasi bahaya ikut melakukan investigasi untuk kemudian nanti reportnya terus lagi hasil identifikasi bahaya ataupun hiradisinya untuk kemudian nanti diajukan kepada top manajemen dalam hal pengambilan keputusan kan gitu ya dalam hal si pekerja sudah membuat laporan yang mana penentuan risk priority number nya itu sudah sudah ditetapkan sebelumnya sehingga nanti manajemen akan mudah menentukan mana ini yang harus dilakukan lebih awal sekali lagi memang keputusan berada di top manajemen nah konsultasinya seperti apa saja nah kebutuhan dan harapan nah ketika kegiatan penentuan kebutuhan dan harapan dimulai daripada peran si top manajemen melibatkan pekerja dalam penentuan kebutuhan pekerja pekerja juga ini kebutuhannya apa kan gitu ya misalkan pekerja membutuhkan terkait dengan pelatihan terkait misalkan BPJS gitu kan ya harapannya apa sejauh ini kita pengen bekerja disini kita meningkatkan kompetensinya nah ini kita bicara proses ya dalam hal untuk proses konsultasi nah terkait dengan kebutuhan dan harapan kita akan bahas nanti di langkah-langkah berikutnya berikutnya kebijakan ketiga dan berikutnya ada peran tanggung jawab dan memenang organisasi kemudian ada pemenang persyaratan hukum dan persyaratan lainnya dan berikutnya ada penentuan sasaran atau objektif K3 dan percanaan K3 untuk mencapai sasaran tersebut berikutnya ada alih daya outsource ya dan juga ada pengadaan dan ada kontraktor dan berikutnya pemantauan pengukuran dan evaluasi dan berikutnya adalah program audit nah ini top management dalam hal penentuan keputusan melibatkan pekerja konsultasi berikutnya partisipasi oh sorry masih ada di konsultasi ada peningkatan berkelanjutan oke berikutnya ada partisipasi yang mana ini dimulai dari level non-managerial dalam hal pekerja 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 memulai kegiatan memulai perannya dalam hal penentuan mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi caranya bagaimana nah dimulai dari level pekerja untuk kemudian nanti si top management akan mengesahkannya mekanisme tersebut berikutnya melakukan identifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang K3 berikutnya mengeliminasi bahaya dan mengurangi risiko K3 berikutnya persyaratan kompetensi dan implementasi pelatihan terkait dengan bisa jadi adalah terkait dengan K3 berikutnya komunikasi K3 internal eksternal ya berikutnya pengendalian dan keefektifannya ya pengendalian risiko ya berikutnya adalah investigasi insiden ketidaksesuaian atau non-kompromiti dan tindakan perbaikan correction nah ini kegiatan yang bisa ditetapkan metodenya sebelum melangkah ke proses berikutnya jadi proses konsultasi dan partisipasi ditetapkan terlebih terlebih dahulu berikutnya di langkah yang ketiga kita harus memahami kan gitu ya jadi top management sudah ditetapkan komitmennya terus lagi terkait dengan leadershipnya gitu kan ya untuk kemudian proses konsultasinya juga sudah ditetapkan untuk kemudian melangkah ke proses berikutnya dianggap di SOP konsultasi dan partisipasi sudah ditetapkan langkah-langkahnya nah ketika bahas konteks nah ini apa saja yang harus disediakan nih datanya kan gitu ya kemudian kita akan bisa dengan mudah nih membahas terkait dengan bagaimana ketika mengumpulkan isu internal-eksternal gitu kan ya atau data-data terkait itu kebutuhan harapan terus lagi ruang lingkup nah ini kita bisa bisa dengan apa ya tergait gitu ya dengan adanya dokumen proses yang sudah ditetapkan sebelumnya terkait dengan proses konsultasi dan partisipasi oke memahami kebutuhan memahami konteks ya konteks organisasi dan menetapkan ruang lingkup ruang lingkup dalam hal penerapan SMK3 nah disana ada update strip update yang warna abu-abu dan juga ada review kan gitu ya nah itu dilaksanakan setelah melakukan proses yang sampai di tahapan yang nomor 16 itu kemudian nanti akan di update konteks organisasi nya dan juga di review kembali terkait dengan ruang lingkup yang ada baik nah ini kita bicara yang di langkah yang ketiga lebih banyaknya masuk ke klausul 4 teman-teman ya klausul 4 disana ada klausul 4.1 terkait dengan isu-isu internal dan eksternal metodenya kita bisa menggunakan dengan SWOT ya SWOT strength terus lagi ada weakness ada opportunity ya terus lagi ada threat ada ancaman ya yang mana disana ada terkait kalau S dan O itu terkait dengan positif dan juga W dengan T itu adalah terkait dengan negatif untuk sisi yang berada di sebelah kiri itu adalah lingkup internal dan juga O dan T yang berada di sebelah kanan itu itu adalah adalah eksternal nah ini tidak mutlak teman-teman menggunakan ini bisa menggunakan kan metode metode lainnya ini untuk isu internal untuk isu eksternal itu teman-teman bisa menggunakan PESTEL ya politik ekonomi sosial legal teknologi nah itu bisa digunakan dalam penetapan isu internal dan eksternal nanti ada kaitannya dengan di kaosul 6 risiko dan peluang empat dua kebutuhan dan harapan yang tadi sempat kita bahas sebelumnya ya terkait apa saja kebutuhan pekerja sejauh ini ya dilasakan melalui proses konsultasi ya dimulai oleh top management apa saja kebutuhan pekerja sejauh ini nah pekerja angkat tangan pak kita ingin memperoleh pelatihan gitu kan yang meningkatkan kompetensi gitu kan ya terus lagi kita ingin BPJSnya sesuai dengan persyaratan gitu kan ya terus lagi upah lemburnya harus sesuai pak misalkan gitu ya kebutuhan pekerja nah biasanya secara tersurat itu bisa tercantum di PKWT atau perjanjian gitu kan perjanjian kerjasama gitu ya berikutnya adalah harapan harapan pekerja nah tadi kebutuhan kebutuhan pekerja kemudian ada harapan pekerja harapan pekerja itu tadi ya dia ingin selamat sehat sampai di rumah meningkatlah pengetahuan dia terkait dengan K3 dan beberapa banyak harapan lainnya sehingga itu tadi proses konsultasi ini bisa kita manfaatkan ya dalam hal pengkolekan data ini dan berikutnya ada kebutuhan pihak yang berkepentingan dan harapan pihak yang berkepentingan yang kita bisa melibatkan pihak daripada eksternal gitu kan ya ya misalkan di snarker ketika kita melakukan kunjungan ke mereka mungkin kita bisa mengkolek beberapa data dari mereka klien juga seperti itu ya kita bisa melakukan komunikasi kita bisa juga kaitkan di klausul 74 komunikasi internal eksternal melalui proses itu kita bisa sambingkan dalam hal pengkolekan dari data ya terkait di klausul klausul 42 berikutnya ruang lingkup menetapkan ruang lingkup sistem manajemen K3 ya K3 di beberapa implementasi banyak ya ada di sektor konstruksi pertambangan minyak dan gas ya logistik transportasi dan sebagainya kemudian kita tetapkan ruang lingkupnya ya apakah hanya di HO apakah masuk ke site project nah itu kita bisa bisa tetapkan ruang lingkup penerapan SMK3 keberikutnya di klausul 44 terkait dengan SMK3 itu sendiri nah kita ketahui bersama di ISO 45001 sudah berbasis proses gitu kan ya bukan berorientasi pada prosedur gitu kan tapi sekali lagi proses tidak hanya berupa prosedur tapi bisa berupa flowchart bisa berupa instruksi kerja atau dokumen lain yang menyatakan tahapan-tahapan sehingga proses tersebut kita bisa pelihara bisa proses konsultasi dan partisipasi yang tadi ya di tahapan yang kedua proses identifikasi bahaya penilaian risiko penilaian peluang sampai kepada proses melaporkan insiden bisa tertuang di prosedur investigasi insiden gitu kan terus lagi tindakan perbaikan gitu ya nah itu kita bisa tetapkan dalam suatu dokumen proses oke di langkah yang keempat ya top management atau perusahaan menetapkan kebijakan 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 K3 kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja kan gitu ya nah ini termasuk daripada komitmen manajemen kan gitu ya untuk dalam hal penerapan SMK3 nah dalam kebijakan K3 ini ada beberapa poin-poin yang sebenarnya tercantum dalam kebijakan tersebut ya nah teman-teman nanti bisa lihat di klausul 52 di ISO 45001 di sana ada terkait dengan mencakup komitmen dalam penyediaan tempat kerja yang aman dan sehat gitu kan ya terus lagi menyediakan perangkat kerja untuk menetapkan sasaran K3 mencakup komitmen memenuhi persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya nah itu wajib tertera di kebijakan K3 berikutnya adalah komitmen menghilangkan bahaya mengurangi risiko komitmen untuk perbaikan SMK3 secara berkelanjutan ya komitmen konsultasi dan partisipasi pekerja nah itu sebaiknya tercantum dalam kebijakan kebijakan K3 ini berikutnya langkah yang kelima ya setelah tadi kebijakan K3 kita sudah tetapkan untuk kemudian kita melakukan penampuan risiko dan peluang dan memaintain prosesnya kita lihat di gambar ini ada seekor ikan yang berwarna kuning gitu kan ya dia melompat dari wadah yang penuh ikan dia melompat ke wadah yang yang lebih besar yang yang sama sekali tidak ada ikan di sana nah kita bicara risiko dan peluang ketika ikan melompat nah risikonya dia bisa tidak mencapai wadah tersebut kan gitu ya bisa menyebabkan pada akhirnya ikan tersebut mati kan gitu ya kemudian ada peluang ketika dia sudah berhasil masuk ke wadah yang baru yang mana di sana berpeluang dia untuk berenang secara bebas gitu ya hidup secara bebas di sana nah itu pada akhirnya memang ada aksi untuk si ikan tersebut berpindah ke wadah tersebut nah kita kaitkan dengan perusahaan sejauh ini kita hanya melihat risiko gitu kan kita menekan risiko di ISO 45001 kita diarahkan untuk menentukan menentukan peluang walaupun nanti terkait dengan metodenya bisa jadi berbeda oke kita lihat 611 menentukan risiko dan peluang dengan mempertimbangkan ada isu-isu dalam konteks organisasi yang tadi ya di kelasul 41 yang mana sebelumnya kita menetapkan isu-isu internal dan eksternal yang pada akhirnya kita memang pertimbangkan isu-isu tersebut apakah memunculkan risiko dan peluang ya yang kita bisa menggunakan SWOT ataupun PESTOL tadi berikutnya adanya terkait dengan konteks organisasi isu-isu dari persyaratan pihak-pihak yang berkepentingan dan juga ada ruang lengkap nah ini kita tetap tetapkan yang mana di sana ada keterkaitan ataupun kita harus pertimbangkan ada risiko dan peluang nah kita bicara ketiga di sana ada Sakti Hazard dan juga ada Hel Hazard ya Sakti Hazard yang mana dapat menunjukkan kecelakaan kerja Hel Hazard dapat menyebabkan bisa kecelakaan kerja bisa penyakit akibat kerja nah terkait ini sebelumnya saya sudah bahas di webinar sebelumnya ya terkait dengan manajemen risiko yang efektif di tempat di tempat kerja ini juga kita sudah bahas sebelumnya ya terkait dengan yin yang yang mana hitam ada risiko dan putih itu adalah peluang peluang senantiasa di tempat kerja ada risiko dan peluang baik di level strategis ataupun di level operasional baik risiko dalam hal kita harus menetapkan metodologinya kombinasi bisa kombinasi data perkalian dari likelihood dan juga security dan juga bisa berupa tambah seperti itu metodologi yang harus kita tetapkan dan juga kita harus maintain prosesnya peluang peluang tidak dipersiarkan untuk menetapkan kriteria pada proses penilaian peluang berikut nah ini form ataupun yang bisa kita gunakan ya ketika kita menentukan isu internet eksternal terus bagi kebutuhan narapan yang mana di sana bisa memunculkan risiko dan peluang berikut level operasional kita biasa kenal dengan Hira DC ya identifikasi bahaya penilaian dan pendalian risiko atau Hira Hira ODC yang mana sudah menentukan ada peluang K3 langkah yang keenan ya dalam hal penantuan atau kita bisa kaitkan dengan identifikasi persyaratan hukum atau peraturan perundangan dan juga persyaratan lainnya kita maintain prosesnya kan gitu ya bisa tertuang dalam suatu dokumen dokumen proses sebagai contoh seperti ini teman-teman lihat kita bisa buatkan dalam suatu tabel ya tabel yang mana di sana ada jenis peraturan perundangannya judul peraturan perundangannya dan juga ada bab dari peraturan perundangan tersebut pasalnya dan juga ada detail persyaratan-persyaratan yang ada tipe persyaratannya seperti apa dan berikutnya tanggung jawab implementasi bisa berupa penjadian fasilitas dan juga ada dokumen kerja dan juga ada proses pemantauan dari pematuhan persyaratan hukum tersebut terkait dengan review terkait dengan pelaksanaan yang ada berikutnya status pelaksanaannya ataupun pematuhannya dan kita lihat evaluasi kepatuhannya apakah sudah dilakukan atau atau belum nah ini kita bisa kaitkan contohnya di pemerintah keempat 1887 tentang panitia peminat keselamatan dan kesehatan kerja ada beberapa persyaratan ada dua pasal yang saya kaitkan nah tipe persyaratannya pengesahan struktur organisasi ada surat kepesertaan penunjukan dan aja ada kewajiban pelaporan terkait dengan struktur organisasi P2 P2K3 setiap pasal atau persyaratan ada yang bertanggung jawab pada PIC-nya nah terkait itu ya kebanyakan lebih kepada dokumen kerja ya ada struktur organisasi P2K3-nya terus lagi ada SKP ahli K3 umum sebagai bukti sekretaris P2K3-nya dan juga ada laporan P2K3-nya nah setiap 3 bulan 3 bulan sekali frekuensinya di review setiap tahun ya untuk semua dokumen kerja tersebut dan statusnya bagaimana kemudian kita langsung bisa melihat oh ternyata di tahun ini kita sudah melakukan review nah kita bisa terapkan atau kita bisa cantumkan ya hasilnya itu di keterangannya ya dan juga ketika memang sudah tertera disana sudah kita lakukan maka ada tanda sudah gitu kan ya nah untuk kemudian nanti ditotalkan di bawah mana yang belum yang mana sudah untuk kemudian kita bisa hitung presentasinya seperti apa ya nah untuk kemudian nanti itu kita harus bahas di tinjauan tinjauan manajemen baik kita lanjutkan langkah yang ke-7 adalah menetapkan menetapkan tujuan tujuan K3 dan juga memelihara prosesnya nah ini bisa terkait dengan di langkah yang ke-4 di langkah yang ke-8 teman-teman ya planning action for risk and opportunities legal and or other termasuk persyaratan lainnya ya berikutnya emergensi situasi darurat tujuan yang tadi ya dan juga ada audit program audit ya jadi ketika perusahaan nah ini termasuk sebagai penetapan daripada yang nomor 7 ya untuk kemudian masuk di yang 8 terkait dengan tujuan K3 sebagai contoh saya berikan langsung kita bahas di sini sasaran K3 kecelakaan kerja nihil atau zero accident gitu kan ya rencana tindakannya kita melakukan identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja pelatihan K3 penyediaan sarana K3 yang memadai pelaksanaan safety meeting secara reguler ya sumber daya yang dibutuhkan ada sudah tersedia dan berikutnya adalah person yang lincaknya siapa gitu kan manajer K3 dalam hal ini berikutnya waktu penyelesaian tindakannya ada due date-nya gitu kan ya dan juga ada metode evaluasi pencapaian pencapaian tujuan K3 ada beberapa sasaran-sasaran di sini yang kita lihat ada tiga ya nah ini termasuk kita menetapkan tujuannya dan juga kita menetapkan rencana atau tidakkan untuk mencapai tujuan tujuan tersebut jadi sebagai contoh terkait dengan tujuan K3 dan percanaan untuk untuk mencapainya nah terkait dengan yang tadi ada risiko dan peluang kita bisa kaitkan di klausul 8.1.2 ya terkait dengan menghilangkan bahaya dan juga kita menekan risiko atau menurunkan risiko dan juga kita bisa memanfaatkan peluang K3 baik langkah yang ke-9 menetapkan menetapkan dan juga mengkomunikasikan tanggung jawab dan kewenangan personil gitu kan ya pekerja terkait dengan peran-peran ketika memang perusahaan sudah menetapkan beberapa orang untuk kemudian dibuatkan struktur organisasinya ditetapkan tanggung jawab dan kewenangannya untuk kemudian dokumen-dokumen tersebut harus kita harus kita menteng baik klausul 5.3 terkait di tahapan yang yang nomor 9 ya nah itu bisa terkait di klausul 5.3 yang mana kita menetapkan tanggung jawab untuk peran yang kelepasan dalam sistem manajemen sistem manajemen K3 kita tatapkan bisa job desknya ya kita bisa tuangkan dalam suatu job desk yang mana dalam job desk biasanya juga akan tertera kualifikasi pekerjanya terus lagi terkait dengan kompetensi pekerjanya gitu kan ya terkait dengan pelatihan yang harus diikuti ya dan beberapa informasi yang terkait jabatan tersebut baik berikutnya di langkah yang ke-10 dalam hal penentuan resource atau sumber daya bisa budget K3 bisa sumber daya manusia bisa fasilitas yang diputukan termasuk kompetensi oke kita bahas nah ini banyak nih di klausul 7 ada 71 menentukan dan menyediakan sumber daya untuk SMK3 termasuk manusianya yang kita sediakan oke kita sudah plot jabatan-jabatan yang ada untuk kemudian kita isi yang vakan itu kan kita isi dari masing-masing jabatan tersebut kita tetapkan sumber daya alam yang kita butuhkan ya terus lagi infrastruktur kita butuh kantor kita butuh suatu fasilitas misalkan APAR gitu kan ya atau hydrant ya terus lagi ada teknologi informasi teknologinya ya terus lagi ada budget yang gak kalah penting yang mana mendukung ke semua sumber daya yang lainnya berikutnya menentukan dan menyediakan sumber daya untuk SMK3 di klausul 72 dalam hal terkait dengan sumber daya manusia ya untuk fasilitas yang ada kita harus pelihara terus lagi dari setiap proses memunculkan bahaya itu juga kita harus tetapkan orangnya kompetensinya juga terus lagi terkait dengan proses pekerjaan di ketinggian misalkan terus lagi penggunaan alat berat kita harus tetapkan prosesnya termasuk instrukturnya ya misalkan teman-teman di perusahaan mempunyai lembaga pelatihan apa departemen pelatihan nah kita tetapkan instrukturnya dan juga harus berkompetensi berikutnya memastikan pekerja memiliki kesadaran terhadap SMK 3 terkait dengan awareness ya awareness pekerja yang mana kita harus memberikan pengetahuan bagaimana cara pekerja untuk bisa mebebaskan diri dari kondisi bahaya misalkan ketika ada situasi darurat nah bagaimana pekerja jalankan prosedur terkait dengan situasi tanggap darurat tersebut ya apakah melalui lift kah ataukah melalui jalur darurat ya tapi dalam hal biasanya tidak boleh menggunakan lift ya harus mengulai tangga tangga darurat atau jalur yang lain oke berikutnya ada keinginan atau pengetahuan atau keterlibatan dalam proses investigasi pekerja juga mengetahui ada tanda bahaya terkait dengan BKB bahan kimia berbahaya dan juga pekerja juga harus paham gitu kan terkait dengan kebijakan K3 dan beberapa kegiatan yang lainnya oke ini sebagai contoh yang mana kita nanti akan bicara terkait dengan pengetahuan pekerja ataupun kepedulian pekerja terkait dengan proses yang ada di tempat kerja tersebut kita lihat di sini eh sorry terima kasih terima kasih ya kita baru saja lihat lihat ya ada kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di sebuah tempat kerja ya yang mana di sana berupa kitchen gitu kan ya perusahaan penghasil atau pembuat makanan kan gitu ya atau restoran lah nah di sana ada pekerja yang bekerja sambil berbicara ketika dia mengangkat air panas tersebut kan gitu ya nah dalam hal di sana kita bisa lihat bahwasanya bisa jadi perusahaan sudah menetapkan atau melakukan identitas bahaya melakukan penilaian risiko tapi bisa jadi si pekerjanya nggak tahu kan gitu ya ada bahaya yang lebih signifikan kan gitu ya artinya di sini bisa jadi pekerja tersebut sebenarnya sudah paham karena behaviornya gitu kan ya karena tututan pekerjaan pada akhirnya dia harus melakukan pegiatan seperti itu gitu kan ya berbicara berkomunikasi dan sebagainya namun ketika memang perusahaan sudah menetapkan caranya untuk sudah mengkomunikasikan terkait dengan bahaya tersebut untuk kemudian pekerja tersebut dihadirkan dalam suatu event ataupun pelatihan gitu kan ya atau kita komunikasikan terakhir hadisinya ke pekerja maka bisa jadi gitu kan ya terkait dengan kecelakaan tersebut bisa saja tidak tidak terjadi seperti itu jadi salah satu ya komplain terkait dengan yang tadi ya terkait dengan pengetahuan pekerja harus kita tingkatkan ya terkait dengan adanya bahaya yang setiap yang muncul ya dari setiap aktivitas yang ada di pekerja oke oke sejum-empat melakukan komunikasi internal dan eksternal komunikasi internal kita bisa berikan contoh disini ada berupa tabel teman-teman jadi ada pihak yang menerima informasi internal dan juga ada persyaratan hukum dan persyaratan lainnya kita bisa kaitkan ya berikutnya PIC yang bertanggung jawab terkait dengan proses komunikasi tersebut ya untuk di komunikasi internal berikutnya metodenya seperti apa bisa kita lakukan berikutnya frekuensinya kita juga tetapkan dan item pembahasan dari komunikasi internal tersebut berikutnya ada komunikasi eksternal yang mana di sana juga ada pihak yang menerima informasi yang dari eksternal ya bisa di sana kita contohkan ada jasa-sasa kontraktor ya ada pelatihan dan sertifikasi kontraktor ya menerima informasi tersebut berikut ada persyaratan hukum dan persyaratan lainnya kita bisa kaitkan dengan PP50 2012 dan juga ada pemenaker RI no.4 tahun 1995 terkait dengan PJK 3 ya yang mana ada beberapa persyaratan di sana harus mencantumkan SKP perusahaan dan SKP pekerjanya gitu kan ya dan juga PIC yang bertanggung jawab dari proses komunikasi internal tersebut dan juga frekuensinya kita tetapkan dan item pembahasannya juga kita tetapkan di sana kita bisa buatkan dalam suatu tabel seperti ini ya oke berikutnya informasi terdokumentasi yang ada di kaosul 75 yang mana perusahaan disyaratkan untuk menetapkan dan mengendalikan informasi terdokumentasi SMK 3 kita lihat di sini di beberapa kaosul-kaosul kita kaitkan dengan ketersediaan informasi terdokumentasi nah untuk warna yang orange ini itu adalah informasi terdokumentasi yang harus kita maintain kita pelihara biasanya maintain bisa kita siapkan kita bisa sediakan berupa bisa berupa manual bisa berupa prosedur bisa berupa instruksi instruksi kerja dan beberapa dokumen lainnya nah untuk yang warna sedikit warna merah ya orange yang gelap gitu kan ya nah itu retain kita simpan gitu kan rekaman itu bisa berupa rekaman ataupun catatan yang bisa sebagai bukti implementasi dari maintain proses yang di maintain itu tadi ya bisa juga semacam laporan pelatihan ya atau kegiatan inspeksi atau laporan investigasi hasil audit ya nah itu kita bisa bisa simpan nah masa simpannya kita bisa bisa atur untuk proses kita atur terkait dengan review prosesnya ya nah biasanya setiap setahun sekali memang tertera di prosedur oke berikutnya langkah yang kesebelas kita laksanakan kita kontrol dan juga kita pelihara operasional proses needed ya proses operasional proses yang dibutuhkan dan juga kita memulai untuk melakukan audit audit internal ya seperti apa organisasi harus merencanakan derapkan mengendalikan dan memelihara proses untuk memenuhi persyaratan sistem meninjaman K3 dan termasuk di sana yang di klausul 6 jadi klausul 6 itu kita ada kegiatan untuk penentuan risiko dan peluang kita sebelum itu ya menentukan juga terkait dengan melakukan identifikasi bahaya menentukan risiko K3 dan peluang K3 dan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan menghilangkan risiko ada di klausul 8 ya oke berikutnya nah kita bisa menggunakan dengan hirarki pengendalian risiko ini ya teman-teman yang mana di sana ada eliminasi dan juga ada substitusi ada rekasa engineering ada administratif dan ada ada APD yang mana kita bisa menekan likelihood dan juga kita bisa menekan vital severity nah ini sebelumnya saya sudah bahas ya terkait ini itu di webinar sebelumnya ya terkait dengan manajemen risiko yang efektif di tempat kerja baik selanjutnya kita mulai melakukan audit audit internal yang juga kita harus tetapkan intervalnya juga kita tetapkan frekuensi auditnya gitu kan ya yang mana juga kita tetapkan timnya kan gitu ya jadwalnya kita tetapkan prosesnya juga kita tetapkan formnya juga sebaiknya kita tetapkan bisa berupa checklist gitu kan ya tim internal auditnya juga kita harus tetapkan ya metodenya juga terus lagi terkait dengan pelaporannya terus lagi dengan kriteria-kriteria yang bisa kita tetapkan dalam formulir ataupun checklist audit internalnya seperti itu oke berikutnya langkah ke-12 yang mana kita harus mengawasi kegiatan pembelian procurement gitu kan ya procurement bisa kita kaitkan nanti dengan adanya alih daya gitu kan ya terus lagi ada kontraktor ya dan juga nanti di sini kita harus mengkontrol terkait dengan emergency situation baik kita bahas di klausul 814 yang lebih berbicara terkait dengan purchasing ataupun procurement yang mana di sini organisasi harus menetapkan, nerapkan, dan memelihara proses pengandalian pengadaan ya processing procurement produk dan layanan kontraktor dan outsourcing namun kita nggak berbicara terkait dengan makanannya tapi adalah proses ketika membuat makanan tersebut ketika memang diimplementasikan di perusahaan pembuat makanan kan gitu ya atau membuat barang jadi misalkan gula gitu kan ya nah proses dalam hasil dari raw material ke proses ke outputnya gitu kan ya nah itu proses ketika membuat gula tersebut harus kita harus kita tentukan siapa yang menjadi akan gitu kan ya dan bagaimana prosesnya bagaimana metodenya oke berikutnya proses pengadaan kita bisa tetapkan di awal adalah kita menetapkan speknya terlebih dahulu apakah misalkan kita beli APD nah spek seperti apa kita butuhkan berikutnya misalkan kita bicara adalah jasa kan gitu ya kita melibatkan PJK 3 kita bisa bicara terkait dengan keputaran penuhan daripada legalnya ataupun lisensinya gitu kan ya baik kepada perusahaannya atau si kompetensi si orang yang melakukan perbaikan ataupun misalkan pemeriksaan seperti itu untuk kemudian kita lakukan pengecekan kelengkapan data yang sudah disediakan oleh pihak ketiga tadi itu ya berikutnya adalah kita mencari kandidat pemasok atau penyedia melalui proses seleksi dapat melalui konsep kontraktor fakti manajemen sistem ataupun CSMS teman-teman berikutnya adalah pengadaan dan penerimaan pengiriman penerimaan dapat menggunakan COA gitu kan ya kelengkapan MSDS persyaratan teknis ketika barang tersebut kita sudah kita sudah beli berikutnya kita evaluasi pemasok atau penyedia dilakukan secara berkala bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali atau setelah selesai kontrak ya untuk kemudian kita pertimbangkan kontraktor tersebut bisa kita pakai lagi atau tidak berikutnya organisasi menetapkan terapkan memelihara proses untuk mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat yang potensial yang mana kita bisa tetapkan dalam suatu dokumen proses ketika pekerja tersebut pingsan gitu kan ketika tersebut keracunan misalkan ketika ada terjadi kebakaran bagaimana gempa seperti apa dan juga timnya juga kita harus tetap tetapkan dan bagaimana pekerja akan mengetahui kondisi darurat yang sebenarnya gitu kan ya dan apa saja yang harus mereka lakukan nah itu kita bisa tetapkan dalam suatu dokumen proses berikutnya langkah ke-13 kita memulai untuk memonitor kita juga menganalisa dan juga kita mengevaluasi performa yang dibicara kita bicara yang terkait dengan K3 termasuk yang mana kita juga akan melakukan manajemen-manajemen review ya proses ketika kita menetapkan rakaman dan memelihara proses pemantauan pengukuran analisis dan evolusi kinerja kita bisa tetapkan di beberapa item-item ini ya proses kita melakukan semacam oke tadi ya di kelas 8 kita melakukan inspeksi untuk kemudian nanti akan ada kriteria kan gitu ya akan ada suatu angka-angka yang sifatnya bisa jadi adalah terukur kan gitu ya untuk kemudiannya kita kaitkan kalau kita bicaranya di permenang kelima 2018 nah terkait dengan nilai emang batasnya kan gitu ya apakah masih berada di bawah nilai emang batas atau sudah sudah melebihi daripada nilai emang batas kita lakukan pengukuran ya nah kita bisa melakukan contoh ya terkait dengan kebisingan terkait dengan getaran ya terkait dengan radiasi ya terkait dengan pekerja sendiri kita lakukan pemeriksaan kesehatan seperti itu oke berikutnya kita lakukan semacam tinjauan manajemen ya manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen K3 organisasi dan komunikasikan hasil tinjauan-tinjauan manajemen nah di tinjauan manajemen agendanya sebenarnya sudah ada teman-teman di ISO 45001 ya bahwasannya di sana termasuk salah satunya kita akan bahas terkait dengan status tindakan tinjauan manajemen sebelumnya berikutnya adalah perubahan isu eksternal dan internal ketika memang ada perubahan untuk kemudian di tinjau dan pada akhirnya nanti kita akan lakukan updating ya terkait di langkah yang ketiga ya di penetapan isu internal dan eksternal berikutnya kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya risiko K3 dan peluang K3 ya terkait kebijakan K3 juga kita bahas di tinjauan manajemen dan sampai kepada peluang untuk perbaikan nah semua itu ada di klausul 9 tepatnya klausul 93 terkait dengan tinjauan manajemen nah ini semua harus kita bahas dalam kegiatan tinjauan manajemen oke berikutnya langkah ke-14 kita melaporkan kita melakukan investigasi dan kita take action ya terkait dengan hasil investigasi tersebut ya yang mana di sana kita kelola insiden dan juga terkait dengan non-conformity dan ada tindakan perbaikan ya untuk menghilangkan salah satu contoh misalkan terkait dengan bahaya kita hilangkan bahaya atau kita tekan risikonya atau kita menjalankan corrective action atau tindakan perbaikan ketika ada terjadi kecelakaan misalkan kita tetapkan dudetnya kita tetapkan juga PICnya dan kapan harus kita review kembali berikutnya ya termasuk yang kecelakaan kerja terus lagi penyakit akibat kerja walaupun dari segi pelaporannya juga dibedakan ya ketika terjadi kecelakaan kerja ya kalau berdasarkan laporan perundangan berlaku setiap saat 2x24 jam ya untuk kita laporkan ke pihak bisnaker lembaga pemerintah dalam bahagian adalah bisnaker 1x24 jam kita bisa melaporkan kepada top management misalkan nah untuk penyakit akibat kerja setelah diketahui diagnosanya nah kita bisa melaporkan ke top management lebih dahulu untuk kemudian nanti kita bisa melaporkan ke bisnaker tempat seperti itu oke berikutnya angka 15 manage change as the needed arise kita kelola perubahan sesuai kebutuhan jadi kalau tadi kita sudah tentukan tindakan percanaan untuk mencapainya terus lagi di kelas 812 terkait dengan ilaih eliminasi bahaya menurunkan risiko ada tindakan percanaan untuk mencapainya kemudian ya diagendakan dalam suatu kegiatan di new management dan pada akhirnya ketika ada perubahan nah ini kita harus cantumkan dalam suatu informasi terdokumentasi dan kita track ya sejauh mana perubahan tersebut dan siapa yang bertanggung bertanggung jawab seperti itu berikutnya ya terkait dengan management perubahan untuk berikutnya adalah continuous improvement langkah yang terakhir perbaikan berkelanjutan menentukan peluang perbaikan dan melaksanakan tindakan untuk mencapai hasil sistem manajemen K3 untuk berikutnya secara berkesinambungan meningkatkan sistem manajemen K3 yang mana kita bisa pertimbangkan pengguna teknologi baru best practice dalam hal pelaksanaan internal dia ini seperti apa ya berikutnya dari eksternal kita bisa melakukan adopsi ya kita bisa melakukan benchmarking kemudian kita bisa temukan ya dengan cara yang best ya dalam hal penerapan proses operasional ya yang terkait dengan K3 berikutnya pemapatan sarana dan rekomendasi ya dari pihak-pihak yang berkepentingan berikutnya adanya peningkatan kepengetahuan dan pemahaman yang baru terkait bisa jadi ada isu-isu dari eksternal ya terkait dengan K3 berikutnya penggunaan bahan yang baru dan juga ada perubahan kapabilitas atau kompetensi kompetensi pekerja nah ini kesemuanya kita bisa capai gitu kan ya kita bisa lakukan ya dan kita bisa membuat suatu program bisa manajemen dalam suatu event tertentu melibatkan beberapa pekerja ya untuk mereka menentukan ataupun menemukan suatu metode misalkan melakukan pelaporan bahaya misalkan ada tanah kerja yang memang dia mempunyai skill IT kan gitu ya untuk kemudian nanti dari pekerja tersebut akan membuat atau mendevelop suatu aplikasi aplikasi terkait dengan pelaporan bahaya yang tidak menggunakan secara manual ya tapi menggunakan secara aplikasi ini ada beberapa perusahaan menggunakan metode seperti itu termasuk daripada secara bersambung meningkatkan sistem manajemen sistem manajemen K3 oke kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tutup materi ini waalaikumsalam oke kita akan masuk ke session yang kedua terima kasih atas presentasinya Pak Adam sangat menarik sekali ya berikutnya di session kedua pembicara kemenjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua namun sebelumnya akan ada informasi penting buat Bapak Ibu semua oke saya ada info dulu sebentar buat Bapak Ibu semua nah Bapak Ibu semua silahkan share video YouTube Kacideni dan sebanyak-banyaknya karena kita akan ada giveaway yaitu berupa Jacket Bombers ya nah bagi Bapak Ibu semua yang ingin pelatihan ahli ketiga umum kita ada di tanggal 22 Mei ya sampai 8 Juni silahkan hubungi tim media tambah yang dikenal lalu ada auditorism K3 tanggal 24 Mei sampai 31 Mei lalu di ahli ketiga listrik ini masih ada promo untuk harga ribet 17 Mei sangat murah sekali 13 juta 990 ribu kalau harga promonya 17 juta jadi masih ada 2 hari lagi ya kesempatan ya lalu listrik juga masih ada 3 hari lagi silahkan daftar ya 6,5 juta kalau teknisi listrik boleh tamatan SMA kalau ahli harus tamatan D3 lalu ahli muda K3 konstruksi Bapak Ibu semua bisa ikut nih masih ada promonya sampai dengan 18 Mei atau mau ikut yang bulan Juni yang bulan Juni ini spesial itu harganya juga agak berbeda kenapa? karena dapat 1 kali pelatihan dapat 2 sertifikat Kemenaker dan BNSP lalu Bapak Ibu semua bisa juga ikut yang supervisor ini juga masih ada harga promonya di tanggal 29 Mei ya petugas B3K juga masih ada promonya sampai dengan 18 Mei silahkan daftar nih lumayan ya promonya itu 2 juta kelas D juga tanggal oh kelas D udah lewat ya tanggal 22 kita akan running insya Allah operator Valklib silahkan Bapak Ibu semua ikut yang kelas 2 nya ini untuk public trainingnya kalau mau in host silahkan ajukan ke MediaTama nah bagi Bapak Ibu semua yang ingin detail terkait dengan informasi sertifikasi Kemenaker RI bisa juga telpon ke call center kita tapi call center kita aktifnya di tanggal 20 Mei karena kita baru masuk kerja di 20 Mei ya Bapak Ibu semua boleh Jafri aja Mas Randy di 0815 1727 8777 untuk dapat informasi detail sertifikasi-sertifikasi yang lain dan jangan lupa di like di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain kemudian nah bagi Bapak Ibu semua yang memiliki produk yang berkaitan dengan K3 seperti APAR kota P3K APD baju safety apapun itu ya safety sign kalau Bapak Ibu semua pengen produk-produknya disampaikan pada saat webinar di kolega ini silahkan Bapak Ibu semua hubungi di call center kita di 021 2254 5432 atau Bapak Ibu semua ingin bergabung menjadi komunitas instruktur media TAMA yang akan kita sediakan Insya Allah nanti platformnya lagi disiapkan ada pasif income buat Bapak Ibu semua bagi yang ingin menjadi instruktur di komunitas media TAMA silahkan di WA saja di 0822 111 30869 oke oke kita langsung ke Q&A ya Bapak Ibu semua silahkan tekan tombol Q&A yang ada di bagian layar Bapak Ibu semua untuk bertanya ke instruktur kita siang ini materinya tidak boleh nyimpang ya ISO 45001 2018 pertanyaan dari Pak Nur Kandi jika sebuah PT menyediakan locker safety officer dengan kualifikasi blablabla termasuk kualifikasi ISO 45001 yang ingin saya tanyakan persyaratan menguasai ini atau menguasai sistem manajemen auditnya bagaimana cara menguasai dokumen pemenuhan klausul tersebut klausul ISO ya silahkan Pak Dam ini ngomongin soal loongan kerja ini sharing aja silahkan di unmute dulu Pak ya mau mau nah jadi tergantung lagi terkait dengan locker tersebut untuk safety officer safety officer nya untuk kebutuhan di sekretaris P2K3 atau sekretaris safety officer yang ada di set project nah kalau biasanya yang safety officer yang kemudian nanti dia sebagai sekretaris P2K3 nah itu karena sekretaris P2K3 sebenarnya masuk di level manajerial yang mana nanti di sana dia akan terlibat membantu top manajemen untuk menyediakan beberapa proses yang tadi termasuk adalah di proses untuk konsultasi dan partisipasi kan gitu ya biasanya sih safety officer tolong buatkan dulu nih proses untuk konsultasi dan partisipasi kemudian nanti si top manajemen akan memberikan input nah sebenarnya lebih mudahnya teman-teman lihat yang tadi yang di tahap yang nomor 2 itu kan ada kebutuhan dan harapan terus lagi sampai kepada yang keperbaikan berlanjutan untuk di konsultasi nah itu sebisa mungkin kalau nanti kebutuhannya untuk sebagai sekretaris P2K3 dia bisa menguasai terkait itu termasuk audit di sana berikutnya yang partisipasi yang mana di sini sebenarnya masuk di level kebanyakan ya di level operasional ataupun di side project ya termasuk dia melakukan identifikasi bahaya menentukan risiko dengan peluang terkait di level operasional ya dan beberapa kegiatan lain yang dipartisipasi seperti itu sehingga lebih spesifik ya ketika memang bicaranya adalah di level manajerial ataupun di level operasional safety officer biasanya memang kebanyakan dia akan terlibat di level operasional seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Denny jadi itu ya Bapak Ibu semua kalau misalkan ada lawangan kerja ada kualifikasi ISO 45001 Bapak Ibu semua minimal harus menguasai dan dokumentasiannya seperti padam info tadi ya minimal harus bisa membuat SOP lah misalkan kayak gitu ya atau kita baca-baca lagi bagaimana cara mengimplementasikannya oke ada pertanyaan yang bagus banget nih dari Pak Bram nih apa perbedaan antara ISO 45001 OSAS 18001 dan SMK3 PP50 silahkan Pak Adam baik nah kalau tadi yang saya sempat singgung saya boleh share lagi nggak Pak ya untuk share yang terkait itu iya jadi sebenarnya kalau kita lihat terkait dengan adanya perubahan struktur yaitu termasuk daripada perbedaan di OSAS antara OSAS dengan 45001 kan gitu ya terus lagi terkait dengan statement MR gitu kan ya atau perwakilan manajerial nah sebenarnya sih dirubah kalimatnya dengan sole assign jadi si manajerial itu mengutus sebenarnya pekerja untuk bisa membantu dia dalam hal pemenuhan persyaratan ini saya share lagi bahwasannya di sini ada ya jadi kalau dari terminologi sendiri kalau di OSAS itu kan nggak ada peluang K3 ya terus lagi ada beberapa terkait dengan peluang lainnya kan gitu ya risiko K3 lainnya kan gitu ya terus lagi terkait dengan adanya konteks organisasi yang di Kloso 4 nah itu kan nggak ada di OSAS ya terus lagi yang mengeluarkan OSAS itu standar itu sendiri kalau OSAS kan yang mengeluarkan adalah adalah BSI kan ya itu dari UK terus lagi kalau ISO sendiri itu dikeluarkan oleh lembaga penetap standar yang mana merupakan perwakilan daripada badan standar nasional di beberapa negara yang tadi ada di 165 negara itu ya jadi salah kalau bisa bilang adalah ISO 8001 kan gitu ya karena ISO 8001 itu sudah dipakai untuk standar terkait dengan frekuensi yang di ISO oke berikutnya yang terkait dengan manajemen perubahan dan juga ada 11 faktor kunci keberhasilan penerapan SMK3 di ISO 4001 itu ya jadi perusahaan sebenarnya tergait gitu kan ya oh untuk dianggap berhasil dalam menerapkan ISO 4001 oh ada 11 faktor kunci nah 11 faktor kunci ini kalau teman-teman ingin menggali lebih dalam mungkin nanti ada instruktur lainnya untuk membahas terkait ini mungkin Pak Dini bisa menetapkan untuk di kolega berikutnya kan gitu ya oke seperti itu teman-teman dan juga informasi terdokumentasi yang sebelumnya adalah ada statement harus menjadikan prosedur di OSAS untuk di sini sih bahasanya adalah informasi terdokumentasi ada maintain ada retain maintain biasanya menetapkan suatu dokumen proses bisa prosedur retain kita simpan catatan-catatannya istilah baru tapi rasa lama seperti itu tapi memang statementnya dirubah jadi informasi terdokumen terdokumentasi seperti itu Pak Dini ini ada tanyaannya tadi hubungannya apa dengan SMK 3 PP50 Pak? nah ini menarik kalau kita baca kita baca di 613 terkait dengan identikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dan juga ada evaluasi kepatuhan gitu kan ya di Klausul 9 yang mana di Indonesia sendiri kita sudah ada ini SMK 3 PP50 kan gitu dalam hal ada perusahaan yang pada akhirnya itu wajib disertifikasi untuk SMK 3 PP50 nah kaitannya dengan SMK 3 PP50 nah sebenarnya kalau kita bicaranya adalah apa ya semacam ada metrik korelasi gitu ya Pak Dini ya antara si SMK 3 ISO 45001 dengan SMK 3 PP50 ada beberapa klausul-klausul yang terkait yang mana sebenarnya dengan SMK 3 PP50 termasuk proses komunikasi konsultasi partisipasi gitu kan ya terus lagi penetapan kebijakan K3 berikutnya penyediaan sumber daya sarana dan prasarana internal audit manajemen review ya nah kata semuanya ada kekaitannya juga identifikasi bahaya penilaian risiko dan pengendalian risiko di SMK 3 PP50 juga terkait dengan ISO 45001 bedanya tinggal kalau di SMK 3 PP50 belum berbicara terkait dengan peluang K3 ya tapi kalau terkait dengan konteks organisasi kalau di SMK 3 PP50 itu cukup luas ya tidak hanya bicara isu tidak hanya bicara kebutuhan harapan ya tidak hanya bicara ruang lingkup cukup cukup luas di SMK 3 PP50 seperti itu Pak Denny oke luar biasa ya jadi kalau Bapak Ibu semua pengen tahu perbedaannya apa seperti padam tadi kita juga bisa buat integrasi manajemen sistem ya kalau Bapak Ibu semua buka di Mika Pro itu ada di klik di bagian regulasi K3 ada ISO series pilih coba yang ISO 14001 nah disana saya sudah upload mengenai integrasi bagaimana ke 4-5 sistem bahkan 6 sistem 9.000 14.000 45.001 45.005 SMK 3 50.001 semua terintegrasi cuma nanti Bapak Ibu semua harus tahu tujuan dari masing-masing ISO itu berbeda-beda gitu ya termasuk SMK 3 mungkin tujuannya itu mandatori regulasi seperti padam bilang tadi kalau ISO 45001 lebih mengarah ke bisnis gitu ya bagaimana persyaratan itu terpenuhi untuk pada saat lelang atau pada saat mengekspor barangnya ke luar negeri gitu oke lanjut pertanyaan berikutnya adalah apakah terdapat format baku dokumen wajib hingga terdokumentasi dari ISO 45001 ini apakah kita buat sendiri terserah kepada perusahaan seperti itu dari Pak Yusuf Adi ya baik Pak Yusuf Adi menarik ini ya terkait dengan informasi terdokumentasi bahkan saya sempat mau apa ya mau merubah bahan materi hari ini lebih kepada berbasis informasi terdokumentasi namun waktunya tidak cukup untuk itu jadi ISO sebenarnya mencantumkan persyarapan informasi terdokumentasi yang perlu dipelihara kan gitu ya informasi terdokumentasi yang di maintain itu ya termasuk proses konsultasi partisipasi proses identifikasi bahaya proses komunikasi internal eksternal nah sebenarnya ada persyaratan namun tabelnya itu terserah teman-teman menutupkan seperti apa tapi persyaratannya sesuai itu ya dengan ISO 45001 sebagai contoh misalkannya adalah tujuan K3 dan percanaan untuk mencapai tujuan tersebut kita bisa menggunakan smart gitu kan ya terus lagi kita bisa buatkan dalam satu tabel apa tujuannya sasarannya tujuan sasarannya tujuannya apa sasarannya apa terus lagi programnya apa PIC nya siapa due date nya sampai kapan terus lagi siapa yang bertanggung jawab nah itu semuanya tercantum dalam dalam standard terus lagi komunikasi internal apa yang dikomunikasikan siapa yang komunikasikan bagaimana metode komunikasinya gitu kan ya terus lagi ada beberapa persyaratan lain yang pada akhirnya memang harus kita cantumkan bisa berupa tabel bisa berupa format lain intinya adalah informasi terdokumentasi ada nggak bakunya sejauh ini beberapa tadi ya saya sampilkan ya di slide-slide itu nah itu biasanya back practice yang biasa perusahaan-perusahaan lakukan biasanya itu saya berikan juga ketika konsultasi ISO 45001 ya di beberapa proyek lain nah saya menggunakan font-font tersebut seperti itu oke jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua membuat prosedur atau dokumentasi informasi terdokumentasi berupa manual prosedur IKA formulir itu di kembalikan ke internal perusahaan namun yang pasti di internal perusahaan harus ada standarnya dulu mengenai prosedur pengendalian dokumen dan rekaman gitu ya padam ya supaya standar gitu ya gitu ya Pak Yusuf Adi ya lalu Pak Andri Septian bagaimana ISO 45001 sesuai dengan standar ISO lain serta bagaimana pendekatan dengan sistem manajemen yang lain mungkin dia ngomongin soal kasarannya integrasikan ISO 45001 dengan ISO yang lain ini kalau kita bicara integrasi sebenarnya memang kalau di yang terbaru ya dari versi 2015 ke atas ke up ya nah itu sebenarnya sudah mudah di integrasikan karena memang high level structure di klausul 1 sampai klausul 10 yang merupakan persyaratannya itu di klausul 4 hingga klausul 10 ada konteks organisasi sampai kepada perbaikan namun ada elemen disiplin maksudnya ada klausul disiplin yang mana termasuk disana ada di klausul 8 salah satunya yang kalau kita lihat kalau di klausul 8 itu kan kalau di sistem manajemen mutu ada beberapa klausul lebih banyak ya daripada ISO 45001 yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya di buku ya ini ya terkait dengan 9001 dan juga ada 14001 juga ya cukup-cukup cukup berbeda terus lagi ada masuknya di klausul kalau dibicara terkait integrasi ya memang bisa kita integrasikan ke semua itu tinggal nanti kalau misalkan terkait dengan penyedia eksternal kalau di ISO 9001 nah itu kita bisa integrasikan di procurement misalkan ya nah itu sebagai contohnya kalau bicara integrasi memang ya bisa cukup luas ya kita bisa bicara per klausul tapi kita bicara terkait dengan klausul semuanya klausul itu bisa kita upayakan ya untuk kita bisa integrasikan di klausul 4 sampai dengan klausul 10 tapi kalau sub-subnya itu sudah sudah pasti berbeda nantinya bisa jadi dalam suatu prosedur itu hanya tercantum kalau misalkan integrasi 9001 per 1001 dengan klausul 4001 oh ternyata proses konsultasi partisipasi hanya ada di ISO 5001 nah itu bagaimana dengan integrasi dengan sistem manajemen lainnya nah itu kita bisa tetapkan prosedur komunikasi konsultasi dan partisipasi karena komunikasi di klausul 74 itu ada kan ya itu kita bisa buatkan dalam suatu dokumen proses nah itu sebagai bukti bisa seperti itu betul ya Pak Andri ya jadi pendekatannya melalui pendekatan PDCA ya seperti Padang bilang tadi ya plan do check action menggunakan Annex SL10 ya seperti saya info tadi silahkan buka di Mika Pro buka di bagian regulasi ketiga pilih ISO series pilih ISO 14001 nah disana sudah saya upload bagaimana pendekatan untuk Annex SL10 untuk mengintegrasikan ke lebih dari tiga sistem sekaligus ya oke pertanyaan berikutnya ini juga bagus nih pertanyaannya dalam proses dari Pak Cecep dalam proses sertifikasi ISO 45001 apakah harus ada audit internal dulu atau tidak silahkan Pak siap baik ya kalau ini juga ada kaitannya juga dengan SMK 3 kita bicara ISO 45001 nah sebenarnya kalau kita bicara dari pemenuhan audit ya pemenuhan klausul dari klausul 4 sampai dengan klausul 10 itu harus kita laksanakan harus kita implementasikan ya jadi kalau internal audit sendiri nggak kita laksanakan bisa jadi temuannya langsung mayor bukan kritikal ya kalau kritikal masuknya ke SMK 3 PP50 pinjauan manajemen juga nggak dilakukan itu bisa temuan temuan mayor tidak melakukan identifikasi bahaya pilihan pengalaman risiko itu juga menjadi temuan temuan mayor terus lagi kadang hilaf nih kebijakan K3 tidak mencatungkan terkait dengan tapi sebenarnya bisa minor tapi kalau misalkan nggak ada kebijakan K3 misalkan ya nah itu bisa masuknya ma mayor seperti itu jadi berarti internal audit harus kita pasanakan dulu baru kita beranikan diri untuk di audit stek 1 stek 2 seperti itu ya dari lembaga sertifikasi itu ya Pak Cecep ya jadi ISO 45001 diwajibkan ada audit internal karena audit internal itu masuk dalam konsep PDCA nya dia yang dicek ya itu harus ya jadi kalau nggak dilakukan ya major nggak bisa lulus nanti sertifikasinya gitu lalu ada pertanyaan dari Pak Hadi nih ya apakah di ISO 45001 ada audit surveillance dan fungsinya buat apa manfaatnya silahkan Pak Ada oke audit ISO 45001 surveillance ya Pak Adini ya ya apakah ada surveillance hmm nah kita bicara berarti kalau sudah misalkan perusahaannya sudah tersertifikasi ya surveillance kalau di SMK 3 kan memang ya itu tadi nggak ada ya surveillance ya Pak Adini ya tapi kalau di ISO 50001 inilah salah satu perbedaannya setiap tahun nah itu ada kegiatan surveillance ada perusahaan yang memang dia ketercukupan sumber daya kadang setiap tahun itu dia bisa melakukan dua kali nah itu ada saya pernah bekerja di perusahaan alat berat untuk saat itu masih versi yang 9001 2008 ya dan ISO 14001 2004 yang mana kita lakukan setiap tahun itu dua kali untuk lakukan audit surveillance seperti itu ya tapi minimum itu setahun sekali biasa melibatkan lembaga sertifikasi yang akan melakukan surveillance seperti itu Pak Adini maka audit surveillance itu sama audit seperti audit sertifikasi dan manfaatnya buat apa Anda oh siap jadi kalau surveillance itu lebih kepada mirip yang audit step 2 tapi kalau yang mau sertifikasi atau resertifikasi itu akan ada step 1 sama step 2 iya jadi manfaatnya apa ya kita untuk menilai keefektifan daripada sistem manajemen k3 nya dalam hal ini ISO 45001 dan terkadang begini nih justru ketika surveillance itu si pihak internalnya kita nitip nih nitip temuan gitu kan ya pak ini kita seringkali memasukkan temuan ini tapi tidak tidak di close gitu nah ini boleh nggak kita titip oh ini pak ternyata sering menjadi temuan gitu kan ya nah itu beberapa pada akhirnya tim internal itu terbantu karena ada surveillance tersebut ya kalau dari pihak internal kadang manajemen nggak denger tapi kalau dari pihak eksternal nah itu kadang cepat banget ngeluarin budgetnya ngeluarin sumber dayanya juga juga cepat seperti itu Pak Adini oke jadi gitu ya Pak Ibu semua ya jadi kalau di ISO itu wajib ada surveillance mau itu satu tahun sekali atau satu tahun dua kali kata Pak Adam tadi untuk mengetahui keefektifannya kalau saya tambahin komitmennya manajemen ya keefektifan dan komitmen dari manajemen serta para tim ISO yang lain ya konsisten nggak dia menerapin ISO tersebut nah itu ya manfaatnya ya bagi Pak Ibu semua yang ada surveillance nya lalu berikutnya ini kapan ya kita maksimum harus bermigrasi dari OSAS 18001 ke ISO 45001 mungkin ini Pak Budi ini masih menggunakan OSAS 18001 Pak Adam kapan Pak terakhirnya silahkan baik nah kalau teman-teman yang menggunakan lembaga sertifikasi dengan badan akreditasi dari UKAS itu maksimumnya Maret semenjak memang diterbitkan ya terbitkan ISO 45001 itu di Maret 2018 berarti berjarak tiga tahun dari Maret itu ya diberikan masa transisi tiga tahun berarti 2021 ya Pak Denny ya kan ya Maret 2021 ya nah tapi untuk perusahaan yang pada akhirnya memang dengan lembaga sertifikasi dari akreditasi kan Komite Akreditasi Nasional nah itu saya terakhir tanya ke BSM itu ya sudah semenjak nanti ada transisi semenjak memang dari SNI itu diadopsi gitu Pak Denny katanya begitu jadi SNI diadopsi itu di tahun 2019 berarti di tahun 2022 oke kalau misalkan pakai yang kan tapi jaga-jaga sebaiknya sih langsung aja ya jangan tunggu waktu lagi sampai 2022 seperti itu ya Pak Denny Bapak Ibu semua cek dulu lembaga sertifikasi yang osasnya itu keluaran akreditasinya dari mana lembaga sertifikasinya boleh dari mana aja tapi cek akreditasinya kata Pak Adam kalau keluaran dari UKAS pastikan Maret 2021 harusnya kemarin sudah langsung di upgrade ya ke ISO 45001 tapi kalau akreditasinya dari KAN itu masih ada kesempatan di Maret 2022 tapi kita sarankan lakukan sekarang ya kalau nggak nanti pada saat tender diminta ISO 45001 kita masih osas wah itu udah kalah duluan dari sisi administrasi gitu ya Pak Dam ya mohon izin Pak Denny saya luruskan lagi jadi terkait dengan kan sebenarnya statement untuk sampai kepada 2022 itu tidak tidak tersampaikan secara baik kemarin saya di WA tersebut tapi sebaiknya sih langsung saja di 2021 itu sebaiknya harus segera langsung di dimigrasi maksudnya langsung ke ISO 45001 begitu Pak Denny gitu ya Bapak Ibu semua ya tidak tertulis dalam statement walaupun secara secara lisan harus dijalankan ya gitu ya kayak gitu ya Pak Budi Simerta ya lalu juga Pak Budi juga nanya nih apakah seseorang yang punya ISO kompetensi ISO 19.011 mengenai seorang auditor ya apakah dia juga bisa menjadi auditor ISO di 45001 Pak Adam oke kita bicara kalau misalkan yang terkait dengan sertifikasi buat personil ya kompetensi untuk dia melakukan audit audit internal nah begini kalau biasanya dari lembaga sertifikasi atau misalkan contoh nah saya bilang sini enggak enggak cocok ya sepertinya atau lembaga sertifikasi lain mengadakan lead auditor IRKA ISO dalam arti itu adalah pelatihan untuk kompetensi si auditornya biasanya untuk itu langsung spesifik Pak jadi untuk dia akan melakukan auditor auditor ISO 45001 disitu secara otomatis juga akan belajar terkait dengan ISO 9001 namun kalau ketika si peserta ikut pelatihan itu memang sudah lebih spesifik membahas ke 19.0 19.0 jadi kesimpulannya memang sudah kita lihat lagi nih mau ikut audit yang ISO ISO 14001 atau 45001 atau 9001 seperti itu jadi karena memang biar lebih spesifik ya dibahas temuannya kan gitu ya karena temuan untuk di kontennya juga sudah beda kan di di 1991 kita bicara mutu 14.001 kita bicara adalah lingkungan 45001 kita bicarakan 3 seperti itu jadi gitu ya Pak Budi ya jadi kalau Pak Budi belajar audit internal atau Pak Budi ambil IRKA IRKA mungkin ISO 19.011 nya harus dikaitkan auditnya audit apa seperti itu ya Pak Adam ya kalau kita belajar auditnya misalkan kita menggunakan 19.011 tapi kita ngauditnya audit butuh nah lalu kita pakai nanti untuk audit ISO 45001 mungkin kurang cocok harus dilakukan refreshment ulang lagi gitu ya Pak Adam ya minimal internal in-house internal in-house training ISO 19.011 untuk 45001 boleh seperti itu jadi kalau di ISO itu tidak ada kewajiban untuk IRKA ya Pak Adam ya di internal aja udah cukup kalau Pak Budi semua pengen in-house training ya bisa kita adain yang nama media Tama ya untuk ISO 19.011 nya 2018 tahun tahun 2011 tahun 2000 berapa 2015 2018 2018 kita akan pakai kaitkan dengan ISO 45001 2018 silahkan hubungi media Tama ya lanjut pertanyaan berikutnya ya ini seru-seru nih pertanyaan ini saya harus pilih lagi nih ya Bagaimana meyakinkan top management kalau perusahaan kita itu sudah udah deh kita harus sudah ISO 45001 nih Pak nah cara ngomongnya ke manajemen itu kayak gimana nah ini Pak Jeffrey yang ditambunan nih bertanya nih silahkan Pak Adam siap oke nah ini seringkali memang menjadi kendala di masing-masing perusahaan untuk meyakinkan manajemen ya sehingga banyak sih dari pihak perusahaan itu menghayar orang-orang yang mempunyai skill komunikasi yang baik ya pada baik di level pekerja bagian bawah ataupun level top management nah metode tidak ada secara khusus ya terkait dengan kita meyakinkan manajemen tersebut namun ada beberapa tips yang saya bisa sampaikan yang pertama teman-teman kasih referensi dokumen eksternal oke contoh misalkan apa kalau di SMK3PP50 nah itu ada surat semacam tertulis dari disenakres tempat gitu kan ya harus SMK3PP50 nah ini buktinya apa nah berarti harus menjadakan sertifikat SMK SMK3 nah yang kedua CSMS nah biasanya kalau kontraktor untuk mendapatkan proyek-proyek berikutnya biasanya ya ada pengisian suatu questionnaire gitu kan ya yang mana beberapa persyaratan di elemen yang terakhir itu penyediaan sertifikat gitu kan SMK3 ISO misalkan nah itu bisa menjadi referensi buat buat perusahaan seringkali memang sertifikasi itu dikaitkan dengan kepentingan bisnis kan gitu ya nah ketika memang itu tidak ada memang sih sedikit sedikit lemah tapi pada akhirnya kita bisa kaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku terus lagi manfaatnya seperti apa terus lagi misalkan dikaitkan dengan perusahaan tetangganya Pak itu di perusahaan B dia sudah sertifikasi SMK3 masa kita belum nah itu jadi tergantung daripada skill komunikasi teman-teman yang lain lah ya intinya memang ini tergantung daripada bisnis perusahaan apakah dia kontraktor apakah dia pabrik gitu kan ya apakah dia perusahaan konsultasi gitu kan ya atau ada bidang lain transportasi nah itu kesemuanya mempunyai kompleksitas yang berbeda mulai daripada konteks organisasinya juga berbeda orangnya juga berbeda terus lagi kebutuhannya berbeda ruang lingkupnya juga berbeda seperti itu jadi saya secara general saja yang menyampaikan terkait itu begitu Pak Denny oke jadi Bapak Ibu semua tipsnya kalau mau berbicara sama manajemen ingatlah apa ingatlah duit ya ingatlah profit 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 kalau Bapak Ibu semua berbicara manajemen wah dengan kita menerapkan ISO 45001 bisa mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja enggak akan didengerin ya ini kata Pak Adam tadi lihatlah dari sisi manajemen otaknya manajemen adalah duit, duit, duit dan duit ya kata Pak Adam tadi coba infokan Pak kalau kita enggak ISO 45001 kita enggak bisa ikut tender Pak ya kan Pak kalau kita enggak ISO 45001 CSMS kita nilai kita pasti kurang Pak nah kayak gitu ataupun Pak masa perusahaan lain sudah ber ISO 45001 kita enggak sih perusahaan kita masa kalah sama perusahaan Subcon nah itu juga bisa memanas-manasi manajemen itu yang idealisme penerapan ISO 45001 untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja saya rasa hanya segelintir manajemen saja yang akan memahami hal itu itu ya teman-teman semua ya khususnya kalau Pak Jeffrey kerjanya di kontraktor konstruksi ya karena saya 8 tahun di kontraktor saya tahu persis oke pertanyaan apa Ardika juga seru ya katanya gini mohon bertanya Pak Adam untuk checklist ISO 45001 kan penilaiannya setiap auditor berbeda-beda katanya tidak seperti yang ada di audit SMK3 kalau di SMK3 kan sudah ada di lampiran 2 tuh checklist auditnya ya terus katanya bagaimana cara penilaiannya ISO 45001 ini supaya efektif seperti itu penilaian auditnya kayak gimana kalau setiap auditor itu membuat checklist sendiri-sendiri silahkan Pak Adam iya jadi itu tadi standar apapun makanannya kita kaitkan dengan standar kan gitu ya standar itu yang menyatakan bahwasannya itulah yang harus dipenuhi oleh perusahaan nah biasanya bagi personil K3 gitu kan yang sudah memang terjun lama di bidang K3 itu dia akan mengambil beberapa persyaratan dari yang ada di ISO ataupun di standar tersebut contoh misalkan yang sebelumnya adalah OSAS nah sekarang kemudian di dimigrasi ke ISO 45001 nah beberapa persyaratan-persyaratan tersebut kita bisa tuangkan dalam suatu checklist nah kalau bisa semua persyaratan itu kita cantumkan semua kan gitu ya sehingga nanti ketika kita menghadapi audit dari pihak eksternal kita coba dulu melakukan audit internal kan gitu ya apakah semua ini ada kita coba dulu lakukan walaupun banyak memang nggak ada kan gitu ya nah pada akhirnya nanti kita akan bahas di tinjauan manajemen sesuai dengan tahapan yang tadi kan gitu ya oh ternyata ini yang belum ada ini yang ada yang belum ada nah pada akhirnya nanti akan ada penentuan prioritas dari yang harus dilakukan seperti apa oleh oleh perusahaan pak kan auditor beda-beda pak iya sekali lagi itu nggak jauh-jauh berbeda dari standar yang ada persyaratan yang ada di sana nggak usah takut nah itu makanya memang tadi ya terkait di pertanyaan pertama memang harus ada kemampuan orang untuk memahami standar tersebut gitu ketika nanti kadang auditor itu ada yang sedikit melebar gitu sehingga nanti teman-teman bisa mencoba untuk meluruskan terkait itu oh untuk peraturan perundangan misalkan ternyata di statementnya itu perusahaan ini nggak patuh no jadi kalau misalkan kita bicaranya adalah audit dari ISO itu tidak ada statement itu perusahaan terkait patuh atau tidak tapi bagaimana caranya perusahaan tersebut akan memenuhi terkait dengan persyaratan tersebut misalkan terkait dengan sekretaris P2K3 atau P2K3 tersebut jadi nah itu teman-teman memang nah itulah salah satu kegunaan teman-teman ikut lead auditor nah itu salah satunya adalah untuk mempelajari yang lebih spesifiknya ya ke ISO 451 terkait dengan persyaratan-persyaratan ada saran saya teman-teman dan pelajari dulu yang klausul-klausul tadi itu berikutnya ikutlah auditor lead auditor lead auditor yang 19.011.2018 tersebut begitu Pak Denny jadi gitu ya Pak Ardika ya jadi kalau Pak Ardika mau membuat checklist pertanyaan untuk ISO 45001 buat tabel dulu kata Pak Adam tadi ada klausulnya berapa pertanyaannya apa supaya nanti pertanyaan nggak melebar ke sana kemari jadi kita udah tahu pertanyaan ini untuk kebutuhan klausul yang ini walaupun nanti antara auditor akan berbeda-beda tapi kita udah tahu nih rujukannya ke klausul yang ini gitu ya Pak Adam ya setuju Pak setuju Pak Denny oke lanjut lagi ke pertanyaan ya kita sudah masuk ke session yang ketiga nih dari tadi Pak Yusuf Adi sudah ngejawab tapi Pak pertanyaan saya dijawab dong ya saya jawab Bapak Ibu semua silahkan gunakan tombol raise hand untuk berbicara langsung dengan instruktur kita silahkan Pak Yusuf Adi ini Pak Yusuf banyak banget nih pertanyaannya ya silahkan Pak Yusuf silahkan Pak Yusuf ya mute dulu Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Yusuf banyak banget nih Pak pertanyaan saya Pak maaf Pak Yusuf dari mana dari Birawa Pak dari perusahaan apa Pak dari perusahaan Ponglan Baja oke silahkan Pak gini ini kan insya Allah kan dalam beberapa bulan ke depan kami akan melaksanakan sistem manajemen terpadu Yusuf dari 2001 sama 41 nah ini kan kemarin setelah di konsultan sama orang luar banyak sekali temuannya ternyata kan ada beberapa yang tadi saya masukkan di pertanyaan salah satu itu berhubungan dengan Bunwal Bunwal itu ya Bunwal itu ya itu kan kami kan kemarin baca referensi kalau Bunwal itu harusnya 110 dari kapasitas normalnya kalau seandainya kita hanya membuat untuk sebatas menampung cacaran aja itu termasuk nggak itu apakah harus sesuai dengan referensi yang kami baca iya ini teknis banget Pak silahkan Pak nah itu itu Pak yang pertama yang kedua oke oke silahkan yang kedua ini maaf ya mana ini Pak tadi Pak hilang semua ini nah ini Pak untuk bisa mengetahui kebutuhan dan harapan khususnya dari pihak berkepentingan itu bagaimana langkahnya Pak terima kasih dua itu aja dulu Pak ya dulu ya apa ya pertanyaan Bapak ya terima kasih Pak ya sama-sama oke kita coba bahas Pak ya yang pertama nah pertama ini lebih mengenak sebenarnya ke ISO 14001 ya Pak Denia terkait bahwasannya penyediaan penyediaan Bunwal menurut saya nah apakah itu kita harus menyediakan sesuai dengan persyaratan tadi yang 110% itu nah kalau kita bicara regulasi berarti harus sesuai itu oke mohon izin ya ini berarti agak melencek sedikit ke ISO 14001 nah misalkan teman-teman punya tong-tong-tong banyak gitu kan ya nah untuk kemudian sebenarnya apakah 110% itu dikaitkan semua tong itu tidak kita hitung aja cuma satu karena biasanya kalau terkait dengan kebocoran segala macam enggak semuanya bocor kadang cuma satu aja yang bocor seperti itu nah itu ada yang pada akhirnya mengaitkan dengan metode seperti itu tersedia Bunwalnya dengan 110% tadi itu untuk hitungannya adalah adalah satu drum itu tadi ya nah mungkin kalau bisa nanti ada pelatihan next coba tanya mas Yusuf tanya lagi ke instruktor yang lain mungkin sebenarnya ini masuk ke materinya Bu Lia ya 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 mungkin nanti ada materi berikutnya lebih spesifik nah itu kita mas Yusuf coba coba tanyakan lagi oke pertanyaan yang kedua nah untuk menentukan kebutuhan dan harapan tersebut nah bagaimana caranya Pak sebenarnya tadi itulah gunanya saya mencantumkan proses gitu kan kita nggak mulai dari klausul 4 tapi klausul 5 yang mana kita tetapkan komitmen manajemen dan kepemimpinannya gitu kan ya dan juga ada yang kedua tadi adalah proses konsultasi dan part partisipasi artinya apa disana ada suatu event semacam suatu pertemuan gitu kan ya pertemuan nggak banyak-banyak bisa 3 orang 4 orang cukup gitu kan ya dalam hal yang mana disana sudah dihadiri salah satu pekerja yang menjadi perwakilan perwakilan pekerja ya untuk mengetahui kebutuhan mereka sejauh ini apa saja oh Pak ternyata APD kita itu selama ini nggak enak pakai Pak nah ini bagaimana nah itu semua coba disampaikan disana oh Pak selama ini kita lemburan itu dibayar tidak full Pak nah terus lagi THR makan banyak itu segala macam kebutuhan pekerja disampaikan ke top top manajemen kan gitu ya nah itu bisa melakukan melalui proses konsultasi dan partisipasi kalau misalkan itu nggak bisa dilaksanakan ya salah satunya ada yang tertulis misalkan dari TKWT gitu kan atau dari TKWTT terus lagi dari kontrak kerjasama dengan pihak pihak ketiga gitu kan ya terkait dengan procurement kontraktor outsource ya nah itu kita bisa lakukan terus lagi kalau tadi kan ada komunikasi eksternal misalkan saya ambil contoh di Chevron sendiri itu mereka melakukan setiap setahun sekali untuk pertemuan dengan pihak-pihak vendor subkontraktor dipertemukan dalam acara itu untuk menginformasikan terkait dengan KPI dan segala macam terkait dengan tata cara untuk menjadi rekanan nah itu bisa salah satu kita gunakan dengan metode komunikasi eksternal internal itu jadi memang ada kaitannya dengan komunikasi konsultasi partisipasi dan konsultasi dan juga dengan komunikasi komunikasi internal eksternal yang ada di 74 itu begitu Pak Yusuf ya oke 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 kita pertanyaan berikutnya yang kedua dari Pak Hadi Suharjo silahkan Pak Hadi di anunnya dulu Pak Hadi ya assalamualaikum Pak Deni assalamualaikum Pak Adam waalaikumsalam Pak sama-sama Pak jika saya salah saya minta maaf Pak kalau ada salah Pak di mana Pak saya mau bertanya yang pertama Pak ya untuk migrasi dari Pak saya Hadi Pak di Tangerang Pak oh Tangerang yang pertama Pak pada saat kita pingin migrasi dari OHAS ke ISO 45001 Pak ya apakah kebijakan ketiganya tetap yang lama bisa dipakai atau harus berubah hmm oke nah itu aja sih Pak terima kasih Pak Adam assalamualaikum siap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hadi oke ya saya jawab ya Pak oke nah kalau di SMK3 PP50 kalau saya nggak salah ingat nih ya biasanya ada statement berkomitmen untuk menekan atau nihil kecelakaan gitu ya Pak Deni berikutnya adalah mematuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya berikutnya tinjauan manajemen ini akan direview setiap satu tahun sekali gitu kan ada semacam statement seperti itu namun kalau di ISO 45001 nah itu ada banyak statement yang harus tercantum dalam dalam kebijakan ketiganya coba nanti dilihat di klausur 52 Pak Hadi ya di klausur 52 di ISO 45001 nah itu selain yang tadi yang saya sebutkan itu nah itu ada beberapa komitmen lainnya termasuk mendukung dalam hal penyediaan daripada apa komite P2K3 itu nah itu salah satunya ya nanti tolong dibaca lagi ya Pak Deni Newt Pak silahkan Bapak Ibu semua gunakan tombol raise hand untuk berbicara langsung dengan pembicaraan kita hari ini yang luar biasa ya ISO 45001 2018 saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Herlina Lina nah Ibu Herlina Lina ini perusahaannya sedang mengimplementasikan ISO 45001 pertanyaannya apakah di ISO 45001 ini diwajibkan si auditor internalnya memiliki sertifikat auditor SMK3 dari Kemenaker atau latihan internal saja apa sudah cukup silahkan Pak Dan Baik ya jadi kalau tadi saya bicara ada kita bisa kaitkan ini sebenarnya dengan regulasi Pak Deni ya di Perperaker 26 2014 kan ya terkait dengan kompetensi si auditor baik nah sebenarnya sih kalau di ISO 45001 kita cukup mengidentifikasi peraturan perundangan yang berlaku dan kita mengevaluasi peraturan perundangan tersebut masalah ketersediaan tersebut nanti ujungnya kalau menjadi temuan nah actionnya perusahaan untuk menyediakan itu seperti apa nah apakah harus sesuai dengan SMK3 PP50 nah itu lagi kalau di statement standarnya tidak seperti itu yang penting dia tim ya tim itu disediakan oke oke tapi bok karyawan 500 orang masa satu orang tuh nggak bisa disediakan untuk yang berkompetensi sebagai auditor dari ISO 45001 itu gitu ya itu sebaiknya sih baiknya satu dua orang itu sebaiknya adalah gitu ya yang satu untuk backup gitu yang satu misalkan dia yang satu yang misalkan apa sebagai top atau ketua tim internal auditnya yang satu sebagai backup untuk si ketua tim internal auditnya begitu jadi nggak ada persyaratan untuk SMK3 PP50 begitu ya Pak Denny ya mohon maaf kalau saya kurang tepat yang menyampaikan jadi gitu ya Bu Helina ya jadi kalau wajib ada auditor internalnya tapi tidak diwajibkan sertifikat auditor internal SMK3 nya bersertifikat Kemenaker jadi Bu Lina silahkan mengadakan in-house auditor internal ISO 45001 di perusahaannya gitu karena nanti pada saat audit ISO 45001 akan ditanya kompetensi auditor ini apa nah seperti itu ya gitu ya Pak Dam ya oke berikutnya masyarakat Pak Teddy silahkan Pak Teddy semakin lama semakin seru Pak Teddy silahkan di-ambil semakin panas ya oke ya Pak Teddy Assalamualaikum warahmatullahi Pak Adam dan Pak Denny ya Pak Teddy dari mana Pak sebelumnya saya mohon maaf lahir batin Pak Denny dan Pak Adam ya dari mana Pak ini saya dari Kaltim Kalimantan Timur berasal dari perusahaan PT Malindo Mandiri Makmur yang bergerak di bidang jasa Pak Ternak ya silahkan Pak silahkan Pak subkontraktor dari KPP Pak Kalimantan Timur Persaga baik-baik ini Pak saya mau bertanya cuma ada dua hal yang pertama yang pertama bagaimana mengatasi manajemen yang belum mau untuk diajak menerapkan sistem ISO 4005 Pak 45001 oke 45001 oke yang kedua yang saya tahu yang saya tahu di tempat saya itu belum ada yang namanya form-form seperti kenaikan gaji untuk karyawan Pak karena banyak karyawan yang dipertanyakan untuk formnya tersebut seperti apa Pak itu aja Pak oke siap yang satu lebih manajerial oh itu ya yang satu lebih teknis ke HRD nih kan gitu ya ya gimana Pak Denny lanjut ya jadi pertanyaan pertama tadi bagaimana cara meyakinkan manajemen ya untuk dapat diajak supaya perusahaannya itu implementasi atau menerapkan ISO 45001 silahkan Fada oke baik nah kalau sebenarnya saya mau tanya lebih lanjut ya terkait apakah sering memang terlibat dengan kliennya gitu kan ya dalam hal kegiatan apa ya semacam acara dengan mitra kerja ke kliennya gitu kan ya nah kalau misalkan ada kegiatan seperti itu yang biasa sebelum kita lakukan itu kita menetapkan jadwal buat si top manajemen kita untuk hadir karena ini persyaratan dari klien kita pakai nama-nama klien nah oke terus misalkan ada suku dinas penerkerjaan tempat menghadirkan suatu event nah ini persyaratannya harus top manajemen harus hadir Pak nah itu jadi ada penggunaan penggunaan event dari pihak ketiga untuk bisa menghadirkan ke apa ya untuk kita bisa mengupayakan top manajemen untuk hadir dalam acara tersebut ya karena sekali lagi memang kalau kita kaitkan dengan klien itu serta-merta memang ada kaitannya dengan implementasi terkait sistem manajemen tersebut ya dan kalau memang itu tidak ada tidak tersedia ya coba libatkan lagi dalam jadwal jadwal radir misalkan kalau di PP Infra ya terus lagi ada semacam rapat direksi atau rapat dengan pekerja itu top manajemen coba dihadirkan terkait itu ya memang tadi kita bicara cost and benefit ya Pak Denia kita bicara apa untuk perusahaan terkait ini nah kalau misalnya hanya bicara mencegah kecelang kerja dan penyakit akibat kerja memang belum cukup menyadarkan terkait itu nah sejauh ini keterlibatan-keterlibatan kita bisa libatkan ke pihak manajerial karena kalau dia jarang kita libatkan kalau akhirnya nanti dia nggak aware lagi gitu jadi setiap ada event ya setahun sekali itu dia juga cukup bagus sebenarnya kan gitu ya minimum ada tiga bulan sekali nah itu akan juga bagus nah ini di level AHU memang cukup berat tapi kalau di side project biasanya permintaan klien itu ada maka si project manager harus ikuti inspeksi udah ada nih jadwalnya kalau nggak ikut nanti ini keterpenuhan terkait SMS-nya akan akan tidak sesuai gitu kan nilainya juga akan berkurang gitu nah ini kalau memang di side project memang kita terbantukan dengan klien tapi kalau di HO memang itu salah satu keterkendalaan yang memang selama ini di alami oleh personil K3 seperti itu ya coba dilibatkan banyak terkait dengan event-event konsultasi partisipasi yang tadi saya sempat sampaikan begitu Pak Denny begitu ya jadi kalau mau meyakinkan manajemen kata Padam tadi pakai tangan pihak eksternal boleh ke si Bapak tadi kerja sama ke KPP ya tadi ya minta KPP nya tuh wajib datang tuh direktur gitu kan ya atau minta dari disnaker oh disnaker ngomong kayak gini ya pakai tangan itu ya ataupun pada saat audit ISM K3 atau audit ISM PAP 5001 manajemen wajib hadir pada saat pembukaan dan penutupan kayak gitu bisa kita gunakan pihak tangan pihak eksternal kalau misalkan di internal sendiri tidak bisa ngomong ke manajemen gitu ya Pak Teddy ya kata Pak Adam tadi lalu berikutnya kalau mengenai gaji tadi itu diluar dari konteks pembicaraan kita ya jadi kita akan hold dulu silahkan Bapak Ibu semua itu tanya ke bagian HRD nya ya itu tidak masuk ke dalam ISM PAP 5001 gitu ya Pak Adam ya iya sebenarnya kita nggak usah bahas disana karena itu di internal perusahaan ya oke ini pertanyaan juga menarik nih dari Pak Hermawan Syahmanik dia bilang kayak gini negara kita sudah punya SMK3 Kemenaker apakah ini sudah cukup apakah ini saja tidak cukup untuk diterapkan kenapa harus ada ISM PAP 5001 lagi silahkan Pak ya siap nah ini menarik nih sampai juga legend K3 kita yang merumuskan SMK3 itu seharusnya ini ya kita cukup aja dengan SMK3 PP50 ini sampai di levelnya yang sudah pensiun dari kementerian kan gitu saya nggak sebutkan namanya namun ada pada akhirnya kita pakai aja SMK3 PP50 kan sudah ada nggak pakai ISM PAP 5001 itu ada seperti itu namun karena kita bicaranya adalah oke kita bisa juga kaitkan dengan ILO dengan PBB yang mana memang kita mempunyai kerjasama antara kedua belah pihak antar negara kan gitu kan ya nah sehingga memang ada semacam kegiatan perdagangan gitu kan ya terus lagi dan pada akhirnya memang itu semua ada standarnya termasuk ya 1991 terkait dengan standar kualiti produknya atau standar kualiti manajemennya terus lagi terkait dengan lingkungannya sehingga ada proper gitu kan ya teman-teman nah terus lagi ada SMK3 nya yang ISO nah itu semua kalau misalkan perusahaan yang biasanya yaitu dari luar Indonesia biasanya dia tidak mencarakan SMK3 PP50 tapi adalah ISO 45001 tapi pun karena perusahaan tersebut biasanya sudah lama berdiri di Indonesia biasanya mereka minta keduanya begitu ya jadi sekali lagi memang terkaitannya dengan kebutuhan bisnis perusahaan seperti itu seperti itu Pak Dini ya Pak Hermawan ya jadi ISO 45001 itu diakui secara dunia tapi kalau untuk SMK3 hanya untuk di lokal perusahaan jadi itu hanya ini kebutuhan dari bisnis ya jadi kalau misalkan ada kata padam tadi perusahaan dari luar negeri datang ke Indonesia terus dia membuka tender untuk para subcon dia akan minta dia lebih familiar ke ISO 45001 jadi itu ya kenapa harus ada ISO 45001 juga selain SMK3 oke berikutnya dari Pak Jemi Taufik nah dia juga agak teknis nih ya dalam implementasi ISO 45001 apakah juga harus mengikuti kompetensi sama dengan SMK3 seperti menyediakan training damkar P3K yang tersertifikasi Kemenaker RI silahkan Pak Dahl ya mohon ejen ya Pak Dini ya mohon maaf nanti kalau ada apa tidak sesuai nah kalau di ISO 45001 memang ada lagi tadi di 613 itu identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya itu ya tapi ketika memang tidak terpenuhi terkait dengan peraturan perundangan itu maka tidak dalam penmenuhan hasil auditnya itu ya ketindakan perbaikannya tidak serta-merta harus menyediakan personil tersebut tapi bagaimana caranya memenuhi persyaratan persyaratan tersebut apakah ada kewajiban damkar dan segala macam tidak ada tapi harus menyediakan personil yang berkompetensi untuk di situasi tanggap darurat di 8-2 tadi yang tadi saya sempat sampaikan dokumen prosesnya ada timnya juga ada baik damkar dan juga P3K itu termasuk tapi apa harus sertifikasi kemenaker nah itu tidak ada persyaratan harus state sertifikasi kemenaker ya terus lagi terkait dengan kejadian tanggap daruratnya seperti apa ya apakah gempa tsunami terus lagi ada angin puting beliung dan beberapa misalkan huru-hara demonstrasi ancaman bom itu harus ter-state dalam dokumen prosesnya terus lagi kegiatan drillnya gitu kan ya ini juga harus harus ada teman-teman oke seperti itu Pak Dini seperti itu ya Pak Bu ya ISO 45001 tidak mewajibkan ada training damkar dan P3K yang tersertifikasi kemenaker tapi di dalam ISO 45001 ada klausul untuk kepatuhan regulasi di sana nah walaupun tidak diwajibkan sertifikasi kemenaker nanti auditor ISO 45001 akan menguji ya apakah si anggota dari damkar atau P3K ini sudah berkompeten atau belum nanti melihat dari seperti modulnya seperti instrukturnya siapa yang ngajar apakah dilakukan secara benar dengan konsisten ya kan itu akan diuji di sana ya nah mungkin nanti kalau misalkan harus bersertifikasi kemenaker mungkin tidak jadi temuan tapi masuknya ke observasi nanti disarankan seperti itu kalau misalkan bukti-bukti dokumen di dalam ISO 45001 belum mencukupi untuk kebutuhan di ISO 45001 terkait dengan kompetensi itu ya Pak Adam ya iya Pak ini oke berikutnya nah Pak Yusuf Adi masih bertanya lagi silahkan Pak Yusuf silahkan nih masih ada waktu ya Pak Denia silahkan Pak Yusuf Assalamualaikum Waalaikumsalam walaikumsalam banyak umur maaf ini mohon kok Pak iya Pak maaf sebelumnya Pak ya sekali lagi dari PT Birawa Surabaya ini yang saya tanyakan kan kemarin kan kami juga sempat konsultasi juga yang tadi saya bicarakan tentang sistem manajemen integrasi 45 ribu sama 9 ribu disini kan kemarin kami mendapatkan pernyataan waktu di perusahaan X itu di audit semuanya ada yang berhubungan dengan kategori lingkungan juga tidak lalu disitu kalau akhirnya mendapatkan temuan kalau tidak ada K3 lingkungan atau ahli K3 lingkungan itu termasuk dalam temuan Pak itu apakah benar atau tidak itu yang pertama Pak yang kedua kalau dari perusahaan kami belum ada yang pernah ikut sertifikasi ISO 45001 itu juga termasuk temuan atau tidak begitu itu dulu Pak ya terima kasih Pak dulu ya oke sekali lagi dulu berarti ada sesulan lagi Pak Denny ya seseorang di perusahaan harus ada ahli K3 lingkungan saya baru dengar ini ahli K3 lingkungan ya nah itu dulu Pak Adam silahkan baik K3 lingkungan dengan K3 lingkungan kerja bedanya apa ya K3 lingkungan mungkin lebih tepatnya ke 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 lingkungan atau ke mutu gitu kan ya terkait dengan produk tiga lingkungan kerja terkait dengan pekerjanya ya apakah misalkan kita nggak ada itu bisa menjadi temuan nah pada akhirnya memang kita kaitkan dengan proses operasional yang ada di tempat kerja nah apakah di sana ada paparan terkait dengan faktor lingkungan kerja misalkan ada kebisingan ya pencahayaan terus lagi ada radiasi itu karena di faktor fisik ya terlalu lagi nanti misalkan di faktor kimianya apakah menggunakan material kimia yang sehingga dapat memaparkan pekerja yang dapat mengalami gangguan kesehatan gitu kan ya terus lagi ada faktor terkait dengan psikologis faktor ergonomik gitu kan ya nah itu pada akhirnya ada nggak di tempat kerja tapi biasanya ada nah apakah itu harus kita sediakan personilnya nah sekali lagi kalau kita bicara kompetensi berarti orang yang PIC yang melakukan terkait penanganan itu itu harus tersedia nah kalau kita bicara terkait dengan permainan kelima di Eropa Amr apakah harus disiakan seperti itu nah sekali lagi 613 identifikasi peraturan perundangan evaluasi kepatuhan nah itu ada statement kita menyediakan ahli K3 lingkungan kerja ketika nggak dipatuhi lead auditor akan menyampaikan bisa jadi yang mirip yang tadi ya Pak Denny bisa jadi adalah berupa observasi jikapun misalkan gini nih di tempat kerja lain itu mereka secara global misalkan perusahaan mereka itu based on nya di Inggris gitu kan ya di beberapa area di dunia contohnya di Indonesia itu ada nah mereka standarnya ada gitu kan ya pelatihan terkait melakukan pengukuran lingkungan kerja nah itu apakah sudah mencukupi nah kalau di ISO yang mana di sana sudah dibahas itu kan ya terkait materi tadi ya materi terkait faktor pelindungan fisik terus lagi terkait dengan radiasi dan segala macam itu dibahas di sana dan instrukturnya juga berkompeten dan bagaimana cara melakukannya nah itu bisa jadi memenuhi teman-teman iya tapi kalau misalkan ada permintaan terkait dengan sertifikasi kemenaker kalau auditor yang menyampaikan seperti itu mungkin dengan bahasa yang lebih tepat bahasa yang lebih tepat ketika memang berhubungan dengan ketidak patuh apa evaluasi kepatuhan terkait dengan peraturan bulanan yang berlaku di Parmeraka 5 2018 sebagai contoh begitu Pak Dini itu ya Pak Yusuf Adi ya jadi ahli K3 lingkungan kerja maksudnya ya bukan K3 lingkungan bukan yang lingkungan yang ISO 14001 jadi diwajibkan atau tidak kata Pak Adam tadi ya kalau misalkan di ISO 45001 ada klausul kepatuhan regulasi mungkin di sana kenanya tapi kalau misalkan kompetensinya itu boleh gak mesti dari sertifikasi kemenaker dilakukan secara in-house atau yang non kemenaker pun diperbolehkan asalkan terpenuhi semua persyaratan mengadakan pelatihan seperti modul siapa yang ngajarnya gimana tempat pelatihannya gitu ya Pak Adam oke itu ya Pak Ibu semua untuk ahli K3 lingkungan kerja lingker kalau orang bisa bilangnya satu lagi nih kita jawab nih dari Pak Sudirman Pak Sudirman masih ada gak ya kalau Pak Sudirman udah gak ada oh masih ada Pak Sudirman nanya kayak gini Pak berikan contoh Pak untuk peluang di pasal 5 katanya bilang kayak gitu peluang tuh kayak gimana Pak yang ada di pasal 5 maksudnya klausul 5 kali ya baik slide-nya mungkin ada yang kelewat tadi Pak oke oke gini sebentar ya saya tunjukkan sebagai contoh itu cukup berbeda dari penilaiannya semuanya izin itu juga referensi saya juga dapatkan dari salah satu guru saya Pak Denny sudah cukup kenal namanya Pak Emanuel Eko Haryanto bahwasannya beliau itu kemarin sempat sharing banyak ya terkait dengan peluang kapan nih Pak Adam mengadain terkait dengan materi itu gitu kan ya sharingnya bagaimana Pak M memberikan beberapa referensi salah satunya ini saya sebuah tunjukkan ya oke ini berupa file PDF sedang loading mohon izin mohon bersabar baik ya nah teman-teman bisa lihat disini jadi kalau kita lihat kan di level operasional ternyata mereka menetapkan juga peluang kan gitu ya nah ada aktivitas general operation nah terkait disana ada workshop ada kantor dan juga ada operasional support oke opportunity-nya mereka melakukan apa mencampaian target kerja produktivitas dan K3L beberapa diantaranya ada penetapan KPI proyek terus lagi tuntutan persyaratan peraturan perundangan efektif ekspektasi pekerja untuk pencapaian persyaratan kontrak K3 atau CSMS nah positif konsekuensinya jadi si perusahaan ini menyatakan peluangnya seperti itu berupa kegiatan tapi konsekuensinya juga disampaikan terkait dengan peluang tersebut ya konsekuensi yang lebih menguntungkan kan gitu ya menguntungkan buat operasional bisnis perusahaan yang mana disini kesusahan mencapai lagging dan leading indikator proyek hingga 2 tahun kesempatan penciptaan budaya departemen meningkatkan tingkat kepercayaan atau reputasi di tingkat lokal perolehan apresiasi dari klien untuk mendapatkan kontrak lainnya nah disini kalau saya lihat apakah memenuhi nah kalau memang sudah ada terkait dengan dampak daripada pemenuhan ini nah ini sebenarnya sudah sudah memenuhi nah untuk yang sampai kepada di inisial risk sehingga memunculkan suatu ya suatu nilai nah kalau di ISO 50001 ini tidak perlu gitu kan ya tapi boleh nggak apa kita tetapkan ya boleh saja tinggal teman-teman atur nanti di dokumen prosesnya ya kan ya kalau sudah dinyatakan di dokumen proses berarti mau nggak mau suka nggak suka teman-teman harus menyediakan juga bukti penilaiannya karena sekali lagi audit standar itu apalagi standar operating procedure perusahaan sudah ngebuat itu berarti harus di harus dibuatkan tapi kalau misalnya saya bagi perusahaan yang ingin memulai jangan dicantumkan untuk penilaian terkait dengan peluang tersebut karena kalau kita melakukan penilaian peluang akan beberapa akan ada beberapa penentuan kriteria yang harus kita tentukan ya dan penilaiannya juga akan berbeda nah kalau kita lihat disini opportunity-nya adalah dua likelihood-nya adalah empat jadi tetap ada likelihood namun kalau kita bicara risiko adalah berupa efek negatif ya tapi kalau opportunity adalah efek yang positif dan juga akan ada penilaian daripada peluang tersebut nilainya 8 nah mereka menyediakan ada silver gitu kan ya ada semacam mirip kalau di risiko itu ada yang low, medium, high, extreme gitu kan ya nah sehingga mereka menetapkan rekomendasinya seperti apa ya nah kalau di ISOP 2001 kita harus menetapkan juga rekomendasinya tinggal nanti kalau tidak menggunakan penilaian ini nah teman-teman tentukan prioritasnya ya berikutnya nah disini kalau kita lihat dua empat dua kali empat dua kali empat nah ini menjadi empat kali empat kok begini pak kok bisa meningkat iya karena kalau kita bicara risiko kita akan memanfaatkan memanfaatkan peluangnya kan gitu ya untuk kita gak menurunkan peluang apa ya menurunkan perolahan peluangnya kalau risiko kan kita harus menekan menekan risikonya kan gitu ya tapi kalau peluang kita memanfaatkan peluangnya sehingga nanti peluang akhirnya diharapkan nilainya lebih tinggi dari yang inisial peluangnya begitu dan begitu juga dimasuk penilaian yang paling cukup sampai disini ya ini sebagai contoh teman-teman bisa tetapkan tapi kalau di ISO 45001 gak perlu menetapkan kriteria ini kombinasi ini gak perlu tapi kalau risiko di ISO 45001 itu hal harus ditetapkan kriterianya kombinasi likelihood dengan security atau bisa berupa perkalian atau berupa penambahan seperti itu Pak Denny oke luar biasa ya mengenai peluang kalau dikaji terus peluang ini semakin membesar membesar saya aja ikut tambah bingung menentukan peluang bingung ya bagaimana perbedaan hazard identification risk assessment risk control dengan yang opportunity antara risk control sama opportunity aduh puyeng juga jadinya oke Bapak Ibu semua kita sudah di penghujung acara sebelum kita tutup mungkin kita ingin mendengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita yang luar biasa ini dari Pak Adam sehingga Bapak Ibu semua dapat mengimplementasikan ISO 45001 2018 ini secara efektif dan efisien di tempat kerjanya masing-masing pada Pak Adam saya persilahkan baik ya mohon izin Pak Denny mungkin saya menampilkan suatu video saja boleh silahkan Pak oke oke sebentar terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih itu saja dari saya selaku narasumber pada hari ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan beberapa've Banyak pertanyaan Pak Yusuf dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak. Dan itu sebagai bahan saya untuk kita bisa meningkatkan bersama ya terkait dengan pengetahuan kita, terkait dengan ISO 45001 2018, SMK3, ISO 45001. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya menyampaikan ribuan mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam hal penyampaian dari selama jam 1 hingga jam 3 ini yang sudah cukup terlewati gitu ya Pak Denny ya. Dan cukup menarik diskusi pada hari ini. Terima kasih. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa ya materi kita hari ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman semua dapat mengirimkan email ke email yang tertera saat mendaftar di kolega ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaannya instruktur untuk berbagi itu. Sharing-sharing terkait dengan topik hari ini yang sangat luar biasa. Kami doakan semoga Pak Adam diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Amin. Berikan rezeki berkah berlimpah dan kebahagiaan. Amin. Oke teman-teman semua yang sudah mengikuti kolega ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak-Ibu semua. Lebih dan kurang, saya mohon maaf, nama saya Denny sebagai host. Join di grup Telegram kolega Media Tama untuk dapat info cepat link webinar selanjutnya. Dan dapatkan giveaway Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemenak RRI untuk satu orang di periode Juni 2021. Pastikan Bapak-Ibu semua bergabung di Telegram Media Tama. Saya akhiri, wilai topiku waidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Telegram Media Tama berikutnya. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih Pak Demi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Amin. Oke Bapak-Ibu semua ketemu lagi nanti Senin ya. Ada satu lagi webinar gratis juga. Best Practice in Manufacture dengan Bapak Haryadi. Terima kasih.